Mas kursi, Mas. Harus posisi ditinggikan, karena mereka terbiasa di bawah. Terima kasih. 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 Trima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya tapi, ini tetap SPS ada, digambar sekolah pasca, ikuti, sekolah pasca ikuti, tanpa waktu. Biasanya apa acara ini biasanya Mas? Ini kan acara rutin sama ya. Ini PSDM apa imunologi? PSDM. Ini sudah acara yang ke-17. Acara yang ke-17. Bernyopo, masing-masing membicarai. Ini kan Sugiyo Pranoto itu kan unika Universitas Katolik, bukan Kristen. Bukan Katolik. Unitas Katolik Sugiyo Pranoto. Ini kan cerita. Iya betul Pak. Pak Ardian, kalau Pak Ardian ini dari Universitas Katolik. Selanjutnya Mas Awid, cocok-cocok kota mau gak hanteng ke abis. Eh apa proyeknya cocok. Dih, tapi berita kita ini guru masuk di web. Tapi sampein simpen semua, file-nya jenengan simpen nanti harus di web. Pak Direktur melakukan ekonomi ya. Apa ternyata ini? Ini tuh yang pintar. Satu produksi bisa kemana-mana. Jadi, nanti jenengan SPC-nya apa? Kalau beliau... Terima kasih. Terima kasih. Itu belum saya jane. Ini diklaim ke. Oh, boleh kan? Besok itu. Karena terekam. Yang kemarin itu terekam. Terima kasih. 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 Oh enggak Pak, ada psikologi, ada... Terima kasih. 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 kita akan sebagai besar pembicara dari Semarang Pak Pak Wih berarti wilayah tengah orang saudara kita saudara jadi hari ini kita akan kedatangan tamu ada Ibu Agata kemudian ada Pak Bayu Pak Ami dan Pak Adyani Pak Adyana Batiara bisa dengar suara saya kan Batiara dicari Mas Erwin loh ya Halo semuanya iya oh ya ini Batiara iya halo semuanya anu kayaknya gangguan suara ya Halo Bapak Ibu yang lain ini kemarin kalau saya lihat dari daftar peserta banyak dari seluruh Indonesia oh dari Aceh oh dari Aceh dari Papua juga ada ini saya coba satu apa salah satu di siapa ya semuanya yang Aceh siapa yang Papua siapa Bapak Ibu sekalian bisa minta tolong lain coba tertik kota tinggal anda di kolom itu Pak Fajri yang kelihatan selamat siap Pak Fajri selamat siap Pak Fajri oh ini Ibu Agata sudah muncul Ibu Agata selamat siap Surabaya panas banget ini mudah-mudahan Semarang tapi yuk kayaknya sama tapi kalau baca Jawa itu Semarang kalian yang banjir juga Bagaimana nih kalau di Semarang Semarang kondisinya sekarang Pak Fajri coba di cek semua halo bisa dengar saya bisa dengar oh iya maaf ya sebelumnya halo semuanya perkenalkan saya Tiara halo oh iya nama saya Separtawin Coyo kita semua bisa sambung ini ya lagi di tata Mas Erwin lagi rimpun Mas Rizky atau enggak Bu Agata juga sudah muncul gitu ya kalau di Surabaya ini panas sekali ini Bu Agata apakah di Semarang juga panas selamat si malam si Anjul malam si Anjul ini Bu Agata nah oke oke ya selamat datang Bu Peri salam kenal salam kenal untuk semuanya Pak Sopanto selamat-selamat Bu Agata sudah Rabaya Semarang kelihatannya sama Pak panasnya Pak sama-sama kota pantai bodoh-bodoh biasanya kena roh Surabaya juga topografis kan kita sama kota pantai iya betul Tanjung Perak Tanjung Mas Tanjung Mas itu Anu setelah Tanjung Mas kemudian ke semakin ke timur Pak mana Tanjung Perak ya terus ke timur ke Probolingko Tanjung Tembaga iya iya Tanjung Tembaga lalu ke timur lagi aduh besi putih Pak emasnya memang diambil oleh Bu Agata yang di tengah ya Pak yang di Semarang ya iya Pak Ami apakah sudah bergabungkan nanti Pak Ami coba Pak Ami Pak Ami belum kalau Pak Bayu Pak Bayu selamat Pak Ami Pak Ami Pak Decap Pak Bayu belum masuk Pak Bayu belum masuk belum Pak Supato Inje Hayep biasanya itu satu asosiasi APMMP dengan Pak Ban Jack Saya itu Bu Agata Tadkala Panjenengan ini dari Unika Sugiyo Pranoto Saya langsung punya Memori yang sangat Bagus Saya punya teman baik Di sini tapi di Fakultas Hukum Saat itu waktu kuliah di UNER Itu ya satu rumah Kos-kosan Satu rumah kos-kosan Tapi beliau kemudian Pak Ami sudah muncul Beliau tidak panjang umur Itu sudah 10 tahun yang lalu Menghadap Tuhan Tapi Kami sangat terkesan Dengan teman di Sugiyo Pranoto itu yang sangat sama Baiklah karena sudah satu kos-kosan Setiap hari ya bersama-sama Tadkala anak-anak saya Di Universitas Erlangga Mas-mas ini Program Ada Bu Agata Sugiyo Pranoto Imajinasi saya adalah Pesan yang sangat memorable Dengan kolega-kolega Di Sugiyo Pranoto Sekarang tambah sambung Dengan Bu Agata Senang Biasa kami sering ketemu Assalamualaikum Selamat siang Assalamualaikum Selamat siang Pak Alhamdulillah Ketemu Kita mulai 5 menit lagi Bapak Ibu sekalian Kita menunggu untuk yang lainnya Ini Pak Bayu Coba Pak Bayu Cek Kota Bumi Langkung Utara Pak Suwandi Selamat datang Yang dari Langkung Yang dari Langkung Pak Suwandi Kalau Pak Pak Bayu Dari mana Pak? Ya Bapak Ibu Dari mana makasih Pesan Bapak Ibu 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 selamat menikmati 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 saya ucapkan selamat menikmati 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 Ardian, Mas Bayu kita Cak, no yang Surabaya pokoknya Cak marco Itu panggilannya Cak, panggilannya Ning, Ning Ferry berarti Karena Surabaya dan Semarang Mirip topografisnya Sama-sama Panas, ya gak agak sih Panjainnya pada panas Lembut-lembut, dingin-dingin Tapi tetap menang Semarang Karena Semarang itu pelabuhannya Tanjung Mas Itu perlu dipelajari Pak Ardian Sama Mas Bayu Kenapa kalau semakin ke barat Itu muncul ada Tanjung Mas Kalau bergeser ke Surabaya Tanjungnya menjadi Tanjung Perak Ada pemuayan, sepertinya ada Pemuayan resources Terus nanti Semakin ke timur Dari Surabaya ke Probolinggo Di Probolinggo itu Tanjung Tembaga Jadi kita punya pelabuhan Tanjung Tembaga Untuk wilayah-wilayah Ke Madura Ke Masa Lembu Apa itu wilayah Madura Yang wilayah-wilayah Sumeneb Itu yang sangat beragam Pulaunya Di kepulauan-kepulauan itu Itu Tanjung Tembaga Kenapa pergeseran-pergeseran Penyebutan natural resources kita Apakah itu ada kaitannya Dengan eksplorasi Atau Kaitannya dengan pemuayan Atau memang Ada Racunan kali ya Ini temanya kan toxic people Jangan-jangan mengalami pemuayan ini Sekarang saya juga kenal Dengan Pak Ami Sabtyono Pak Ami Sabtyono Senang sekali Bisa ketemu Panjenengan Dari Universitas Semarang USM Universitas Semarang Dan kalau kita ke Semarang Sekarang saya merasa Semakin berbahagia Karena kalau ke wilayah Jawa Tengah Biasanya harus nyopo Pak Ganjar Tok misalnya Kita nggak hanya Pak Ganjar Kita kan Suara masa depan Itu dideklar di UNER malah ya Mbak Peri baru tahu Jangan-jangan Kita Kaosnya aku jane Kaosnya sampai oleh kiriman-kiriman Kaos suara masa depan Waduh Nah itulah Nabi katanya Hanya laku di negeri lain Gitu ya Sayang Gak tanya pakai Paling jenengan diri Malah orang itu Malah oleh kiriman Jadi Alhamdulillah Kita bisa Ketemu hari ini Dengan satu bincangan Dan tentu Saya akan banyak Mendengarkan nanti Kenapa hari-hari ini Ini kan menyangkut The power of cangkem Deneng Surabaya Jadi ini Kenapa ujaran-ujaran Yang tidak semestinya Dalam situasi COVID-19 Pandemi Kok masih ada Orang ngomong ini Konspirasi Ini urusan-urusan Perdagangan Vaksin Padahal kami Diunar ini Sungguh-sungguh Sampai menemukan Bagaimana Riset-riset Tentang vaksin Dan obat-obat Kita serius semuanya Bahwa ini Pandemi adalah Serius Tapi orang bisa Bisa ya itu Ada Keracunan Hal-hal yang tidak baik Membangun Satu komunitas Bahwa ini Tidak Sebagaimana Mestinya Padahal dunia Sains Tidak akan Tidak akan Mengeluarkan Hal-hal yang Tidak baik Untuk itu Dulu Kalau di Jawa Tengah Ini Kanjeng Sunan Kalijogo Memberikan Ajaran-ajaran Wongkang Soleh Kumpul Sebenarnya Kita ini Jangan sampai Salah teman Jangan sampai Salah pergaulan Untuk itu Kalau salah pergaulan Kok salah menggauli Itu nanti Akan salah segalanya Mas Artian Salah pergaulan itu Akan luar biasa Implikasinya Untuk itu Apa kita hari ini Menemani Anak-anak muda Dari program Sumber daya Manusia ya PSDM Kalau di Guner ini Kemudian Berkolaborasi Dengan seluruh Peserta Dengan pembicara-pembicara Hebat Pak Artian Mas Bayu Pak Perry Yang semuanya Tadi memberikan Implikasi besar Kedepan Untuk itu Apa Eric Fromm Eric Fromm Itu Mengajarkan Dalam satu Buku Yang kita Semua Pasti Sudah Membaca Yaitu Revolusi Pengharapan Revolusi Pengharapan Yang kita Khawatirkan Adalah Hari-hari Ini Kita menjadi Terasing Karena Teknologi Tetapi Kekhawatiran Eric Fromm Mungkin Tidak akan Terjadi Karena Kita Memanfaatkan Teknologi Digital Untuk Saling Menyapa Semacam Ini Satu Agenda Yang Kami Dari Sekolah Pasca Sarjana Sangat Mengapresiasi Ini Menurut Catatannya Adalah Episode Ke-17 Karena Semangatnya Mahasiswa PSDM Semacam Itu Akhirnya Kami Bangunkan Studio Ini Mbak Ferry Kita Bangunkan Studio Yang Sangat Representatif Kami Mengundang Kalau Panjenengan Ke Surabaya Mampirlah Ke Studio Air Langga Forum Wah Tempatan Bagus Air Langga Forum Dan Siaran Kami Di Studio Air Langga Forum Itu Disiarkan Di 37 Radio Pemda Sejawa Timur Jadi Ini Juga Dirilei Oleh 37 Radio Pemerintah Daerah Jadi Kita Ini Orang Yang Bersama Sama Pemerintah Pemerintah Daerah Untuk Menebarkan Cahaya Mendebarkan Terang Kita Tidak Hanya Sekedar Menjadi Penerang Di Diri Kita Tapi Kita Menjadi Cahaya Pengharapan Dan Itulah Yang Kita Harapkan Hari Ini Dan Terakhir Adalah Saya Sitir Apa Yang Disampaikan Oleh Albert Camus Seorang Penerima Hadiah Nobel Sastra Di Tahun 1967 Yang Sangat Bagus Apa Yang Diucapkannya Adalah Pesan Hari Ini Yang Katanya Toxic People Itu Tidak Akan Terjadi Kalau Kita Mengenang Apa Yang Disampaikan Oleh Albert Camus Yang Dikatakan Adalah Janganlah Engkau Berjalan Di Depanku Karena Aku Tidak Hendak Mengikutimu Tapi Jangan Pula Berjalan Di Belakangku Karena Aku Bukan Anutan Anutan Tetapi Berjalanlah Di Sampingku Pak Ardian Pak Bayu Bu Fari Kemudian Mbak Mutiara Berjalanlah Di Sampingku Karena Kita Adalah Bersahabat Kita Adalah Sahabat Terima Kasih Dan Saya Akan Menikmati Apa Yang Akan Panjengan Sampaikan Meskipun Nanti Tidak Muncul Karena Saya Harus Buka Di Acara Lain Di Jam Dua Misalnya Tapi Kami Akan Mengikuti Karena Ini Dipancar Luaskan Dari Studio Airlangga Forum Dan Terekam Sekaligus Dipancar Luaskan Oleh Radio Radio Jaringan Kami Bersama Pemerintah Daerah Maturn Selamat Berwebinar Dan Kami Akan Menerima Ilmu Dari Panjengan Dengan Senang Hati Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin sebelum Kita masuk Ke sesi Berikutnya Mbak Tiara Kayaknya kita Foto-foto dulu Bapak Ibu Sekalian Minta tolong Pak Ami Kelihatan Pak Ami Pak Ami Kelihatan Bapak Ibu Sekalian Kita minta Tolong Untuk Videonya Silahkan Dionkan Dulu Nanti Teman-teman Dari Panitia Akan Ngambil Gambar Bapak Ibu Sekalian Minta tolong Dionkan Saja Untuk 2-3 Menit Kedepan Ini Akan Di Screenshot Sama Teman-teman Sambil Jalan Mbak Tiara Pembicara Kita yang Pertama Siapa Pembicara Pertama Kita Itu Dari Bapak Ardian Aditama Beliau Ini Gimana Pak Maaf Yang kedua Yang kedua Dari Sebentar Yang kedua Ini Dari Ibu Agata Feriani Dan Yang ketiga Bapak Bapak Bayu Kurniawan Yang keempat Yang terakhir Bapak Ami Septyono Oke Mantap Kita bisa langsung Masuk ke sesi Pertama Saja Mungkin Bapak Pertama Bapak Mikro Mikro Minus Serta Motivator Bagi mereka Yang ingin Mengembangkan Usaha Bisnis Dan Memiliki Minat Sebagai Aplikasi Teori Manajemen Di Dunia Bisnis Terutama Bagi Generasi Digital Native Selain itu Pak Ardian Ini juga Menjadi Konsultan Mikro Finans Di Salah Satu Kalupaten Jawa Tengah Dan Memiliki Perusahaan Yang Dijalani Sejak Tahun 2011 Sangat Luar Biasa Ya Pembicara Hari ini Kita akan Banyak Berbicara Dengan Sang Ahli Baik Mungkin Langsung Saja Dipersilahkan Buat Bapak Ardiana Diatma Untuk Menyampaikan Materinya Terima Terima Kasih Mbak Tiara Bisa Dengar Suara Saya Mbak Tiara Bisa Jelas Jelas Terima Kasih Assalamualaikum Bapak Ibu Mas Mbak Saya Lebih Enak Kalau Kita Manggil Mas Dan Mbak Berasa Seumur Terima Kasih Saya Sebagai Pembicara Pertama Sebenarnya Saya Nggak Pengen Share Powerpoint Kita Lebih Suka Ngobrol Saya Lebih Suka Ngobrol Di Sini Perkenalkan Dulu Nama Saya Ardiana Diatma Saya Dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Saya Alumni Dari UNER Juga Pak Suparto Wijoyo Terima Kasih Saya Ambil S3 Ekonomi Islam Angkatan Pertama Prof Tahun 2005 Sampai 2010 Berarti Prof Suroso Ya Prof Suroso Guru Kita Bersama Itu Nah Itu Gara-gara Orang Surabaya Ini Prof Saya Jadi Kelepasan Dialeknya Ikut Dialek Surabaya Mas Pemisuhnya Prof Terima kasih Bapak Ibu Dan Mas Mbak Tema Kita Ini Tentang Toxic People Pertanyaan Kita Adalah Pertanyaan Saya Ke Mas Dan Mbak Semua 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 Apa Apa Yang Dibayangkan Tentang Ketika Ada Ungkapan Toxic People Apa Yang Dibayangkan Pertanyaannya Apa Yang Kita Bayangkan Ketika Ada Kalimat Toxic People Kalau Dari Saya Mungkin Ini Orang Yang Memiliki Niatan Tidak Baik Atau Sesuatu Yang Bisa Membuat Kita Menjadi Tidak Nyaman Ada Lagi Kalau Kemudian Membayangkan Sesuatu Yang Negatif Kita Termasuk Dari 99% Orang Yang Kemudian Membayangkan Negatif Ternyata 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 Bagaimana Kalau Saya Ngomong Saya Bicara Bahwa Toxic People Menyenangkan Ngobrol Dengan Toxic People Menyenangkan Ini Yang Perlu Kita Cari Tahu Bisa Pak Saya Lebih Suka Ngomong Toxic People Itu It's A gift For Us Walaupun Kemudian Saya Ngomong Saya Nggak Suka Ngomong Ngobrol Mas Erwin Saya Nggak Suka Ngobrol Nggak Tiara Kenapa Kerjanya Nggak Benar Pertanyaannya Yang Menurut Nggak Benar Itu Menurut Siapa Coba Gitu Gitu Yang Bikin Nggak Benar Itu Siapa Kalau Kemudian Kita Bicara Bahwa Yang Nggak Benar Itu Person Yang Ada Dalam Sebuah Organisasi Artinya Ada Kontribusi Siapa mereka? Kalau itu bagian daripada organisasi Berarti bagian daripada tubuh kita sendiri Kalau tubuh kita sendiri sakit Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan ya kita sendiri Pertanyaan berikutnya adalah Kenapa sih orang bisa seperti itu? Jangan-jangan Orang bisa seperti itu menjadi toxic people Yang menurut kita katakan toxic people itu Jangan-jangan dari diri kita sendiri Dari organisasi yang membentuk mereka menjadi toxic people Jangan-jangan dari diri kita sendiri Membagi dari Saya akan bicara tentang What should I do? What should we do? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka Jadi saya melihat Ketika kita bicara toxic people ini Salah siapa? Bisa jadi organisasi Bisa jadi organisasi Ketika organisasi itu memberikan persepsi Yaitu persepsi organisasi kepada anggotanya Atau bisa jadi toxic people itu adalah Gift dari Kalau bahasa angkatanya kita ini Gawan bayan gitu ya Bawaan lahir gitu ya Tetapi kalau itu yang kemudian diterima Dalam sebuah organisasi Ya ini yang kemudian harus kita lakukan Bahwa kita harus menerima mereka Tetapi ingat Mas dan Mbak Toxic itu sudah dua Toxic positif dan toxic negatif Bisa jadi yang namanya toxic people Itu orang yang selalu menyebarkan Suasana menyenangkan Suasana mengembirakan Dan itu selalu dicari orang Sometimes kemudian saya ngomong Kalau saya enggak ketemu Bihari kok rasanya ada yang kurang ya Itu toxic loh Tapi toxic yang menyenangkan loh Toxic yang positif loh Kan bisa jadi seperti itu Tantangan kita Saya lebih suka mengatakan tantangan Daripada sebuah masalah gitu ya Kalau masalah saya lebih baik menghindar Tapi kalau tantangan harus saya fight gitu ya Tantangan kita adalah Kadang-kadang orang sadar Kalau kita bicara negatif Kadang-kadang orang enggak sadar loh Kalau dirinya mereka toxic Dirinya itu mengganggu Contoh begini Mungkin yang lain Pak Suparto juga Mas Ami juga Mas Erwin Enggak pernah merasakan bahwa Misalnya begini Ada member dalam organisasi kita Itu yang menonjolkan diri Dia pengen tahu pertama Saya enggak ingin Bu Ferry tahu duluan deh Saya pengen tahu yang pertama Kemudian saya spread the word Artinya saya pengen cari nama baik Saya pengen cari Ternyata Ardian itu Orang yang pertama kali tahu ya Nah Apakah kemudian bisa kita ngomong bahwa dia toxic Bisa jadi seperti itu Gitu ya Atau Kalau bahasanya Generasinya Mbak Tiara nih Orang yang enggak bisa move on Apakah itu yang kemudian kita sebut sebagai toxic Apakah itu yang kemudian kita sebut sebagai toxic Apakah itu yang kemudian yang jadi pertanyaan kita nih Siapa sih yang menyebut itu orang itu toxic Siapa sih yang kemudian kita sebut orang itu toxic Siapa yang menyebut coba Orang lain Pak Orang lain Siapa orang lain itu Yang merasa terganggu Siapa yang merasa terganggu Kan gitu Beberapa kajian penelitian yang saya lihat Ternyata Toxic itu dibentuk Nama toxic people Toxic person Itu dibentuk oleh leader Yang membentuk leader Eh you Toxic bagi saya Siapa yang membentuk leader Kenapa Ketika subordinat Ketika member dalam sebuah organisasi Bagi leader Merasa Dia itu tidak sepaham Mohon maaf Saya contohkan ini Teman-teman dekat aja yang ada di sini Kalau saya contohkan orang lain Nanti dikira Apa gibah Misalnya begini Misalnya begini Saya bagian daripada sebuah grup Yang dilideri oleh Mas Ami Supriyono Nah kemudian Pimpinan Pimpinan sebuah organisasi tersebut Grup itu pindah ke Buferi Dimana saya bukan bagian daripada grupnya Buferi Menurut Mas Ami Bisa jadi saya ini bukan toxic loh Karena apa Kita merasa sependapat Kita merasa sealiran Kita merasa seide Tapi ketika ada orang lain yang memimpin dan merasa bahwa Ada orang yang tidak merasa sependapat Misalnya nih Kemudian yang memimpin adalah Bu Ferry Mbak Ferry gitu ya Merasa eh Pak Ardian kok grupnya pemimpin lama Pemimpin baru Ini saya pemimpin baru loh Dan dia kayaknya gak bisa ngikuti gerak langkah saya Sehingga saya katakan Pak Ardian toxic Oke itu salah satu contoh Jadi bisa jadi toxic itu sebenarnya Yang membentuk adalah organisasi Yang membentuk adalah organisasi Orang dalam kondisi lingkungan yang tidak bersahabat Dia akan membentengi diri Kalau kemudian Ada dulu yang film namanya Benteng Takashi ya Mbak Ferry ya Kita hobi-hobi nonton film Jepang gitu ya Seperti itu kelihatan umurnya gitu ya Pak Ardian Nah kelihatan umurnya Nah kalau kemudian kita melihat seperti itu Orang-orang yang kemudian dianggap Dia akan membentengi diri Otomatis itu Dia otomatis akan membentengi diri Dan semakin terbentengi Maka yang terjadi adalah Semakin jauh dia dari persepsi Penyamaan persepsi dengan leader Jadi mari kita sadari Mari kita sadari Saya gak akan bicara banyak Nanti saya lebih suka diskusi ya Mbak Tiara Mari kita sadari bahwa Jangan menyalahkan toxic people Kalau itu negatif Tapi kalau positif Oke lah bagi kita Karena orang itu akan menyenangkan Dan orang itu akan cari Mari kita melihat pada diri kita sendiri Apakah kemudian yang membentuk Toxic itu diri kita sendiri Organisasi yang kemudian membentuk Nah kemudian Permasalahan adalah Yang kedua adalah Tantangan yang kedua adalah Kenapa toxic itu gak bisa sembuh Beberapa penelitian yang saya baca Tantangan kenapa toxic itu gak sembuh Adalah merasa bersalah Orang yang akan menegur Itu merasa bersalah Untuk menegur Ini tipikal dunia kita Dunia timur Bukan dunia barat Kalau dunia barat Itu oke You salah saya ngomong Tapi kalau dunia timur Ada ewoh pekewo Yang merasa bersalah adalah Yang menegur Bukan orang toxicnya Ini beberapa tantangan kita Ini beberapa tantangan kita Sehingga Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita lakukan Yang pertama adalah Sadari bahwa Memang di lingkungan kita ini Kalau saya merasa Persepsi saya Pendapat saya itu Yang paling benar Maka kalau ada orang lain Yang merasa pendapatnya Paling benar juga Jangan disalahkan Karena apa Setiap orang Memiliki persepsi sendiri-sendiri Setiap orang memiliki Pendapat sendiri-sendiri Itu yang pertama Yang kedua Sebisa mungkin kita sadar Sebisa mungkin kita aware Bahwa ketika kita masuk Dalam sebuah organisasi Kita mengikuti Persepsi organisasi Persepsi organisasi Bukan persepsi individu lagi Bukan persepsi grup lagi Tetapi persepsi sebuah sistem Saya katakan di sini Orang yang sukses Menghandle sebuah lingkungan Yang kemudian Dikatakan banyak Toksiknya adalah Ketika dia tidak terlibat Membuang energi Membuang tenaga Dalam menghandle Toksik Tetapi dia bisa Mengambil hikmah Kalau saya katakan Dia bisa mengambil hikmah Hikmahnya begini Mungkin Bapak Ibu Mas Mbak ini Punya pengalaman yang sama Ketika ada orang Yang kemudian Mengelak dengan tugasnya Kemudian Kita yang terpaksa Harus melakukan tugasnya Bukankah dengan kita Melakukan tugasnya dia Kita mendapat ilmu baru Bukankah dengan Melakukan tugas Yang dia tidak lakukan Kita mendapatkan Kompetensi baru Itu yang kemudian Saya katakan Negatif toksik It's a place It's a gift Kalau kita sadar Sebenarnya Kita bisa menggali Pengetahuan baru Kita bisa menggali Kompetensi baru Dari orang-orang Toksik Mereka tidak sadar Bahwa dia toksik Tapi mereka sadar Bahwa dia tidak cocok Dengan iklim organisasi Kalau sepuluh keluar Mereka tidak mau Pengennya tetap di dalam Pengennya tetap di dalam Nah itu yang kedua Lihat sisi positifnya Lihat sisi positifnya Kita akan menemukan sesuatu Kalau kita melihat dari sisi negatif Yang terjadi apa Imun kita turun Kita tambah sakit Dan mereka happy-happy saja Sampang kena COVID Pak Betul Bu Misalnya Nyun Sewu nih Mbak Ferry ini toksik gitu ya Mbak Ferry toksik Saya Kemudian yang gak suka Kemudian saya pikir Yang sakit saya Bukan Mbak Ferry Mbak Ferry santai aja Ngapain gue pikirin gitu ya Saya yang mikirin Saya yang sakit Maka yang penting adalah Melihat sisi positifnya Karena sisi positif itu Akan menimba ilmu Menambah pengetahuan kita Menambah kompetensi kita Itu kalau bahasanya Mbak Ferry itu Mencuri dalam lipatan Ketahuan lagi nih Generasi tahun berapa Ya itu yang menarik Bapak Ibu Mas dan Mbak Ya jadi Bagi saya Eh ada lagi nih Bagaimana menghandle sebuah toksik Ada teori yang namanya gamification Mungkin Mas dan Mbak ini pernah dengar ya Gamification Berasal dari kata game Berasal dari kata game Kemudian menjadi sebuah teori namanya gamification Ini terutama pada generasi digital natif Kelahiran setelah tahun 80-an Gamification itu lebih mengarah kepada Bagaimana mengembangkan soft skill Jadi peneliti-peneliti tahun 80 itu melihat Bahwa pemain game Game online Kalau sekarang namanya game online Ada Ada apa Mbak Tiara Saya enggak ngerti ini PUBG dan something like that gitu ya Game seperti itu gitu ya Menurut penelitian Peneliti-peneliti researcher tahun 80-90 Mereka menemukan bahwa Orang-orang pemain game Kalau zaman kita ini PS1, PS2, PS3 Hanya pemain dua orang Tiga orang gitu ya Sekarang sudah ada PS5 Pak Ada PS5 Sudah online juga gitu ya Ternyata pemain-pemain game Itu memiliki kekuatan soft skill Lebih tinggi dan sangat tinggi Dibandingkan dengan bukan pemain game Kenapa? Ketika orang bermain game Orang bermain game Maka muncul nilai leadership-nya Maka muncul taking risk-nya Taking risk, resikonya itu Jelas resiko yang terukur Gitu kan Kalau saya main game balapan gitu ya Nabrak enggak apa-apa Ong nanti juga restart lagi Gitu ya Kalau kita main di jalan raya beneran Nabrak mati bubar kita Udah enggak bisa Game over ngulang lagi dari awal Enggak bisa Restart Pak Tapi ke dunia lain Pak Gak bisa berulang Itu yang menarik Jadi ternyata pemain-pemain game Yang kemudian menjadi sebuah teori gamification Itu memiliki nilai soft skill yang tinggi Dengan nilai soft skill yang tinggi Itu mereka bisa mengatasi Menghandle toxic people Menjadi lebih baik Mereka bisa lebih aware Jadi setelah baca Saya baca ini tahun 80 Ini artikel tahun 2009 Artikel tahun 2009 Setelah baca ini Saya merasa Saya berdosa kepada anak saya gitu ya Yang dulu main game Saya jawel keluar kamar Suruh Eh kamu keluar main Seperti bapakmu dulu gitu ya Di lapangan Ternyata sekarang Yaudah kamu main game deh Karena disitu kamu akan menemukan Nilai soft skill yang luar biasa Nah itu yang menarik Itu yang menarik Apalagi di era digital seperti ini Bagaimana mengandil digital toxic Itu yang lebih menarik lagi Berarti fightingnya harus dengan digital juga Maka solusinya adalah Dengan digital gamification Kalau kemudian yang muncul Digital toxic loh ya Ketika dia muncul digital toxic Maka fightingnya harus Kita harus memiliki ilmu Digital gamification Itu Itu Jadi saya katakan bahwa Toxic itu sebuah Apa namanya Hadiah Hadiah yang sangat menyenangkan bagi kita Karena kita akan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak Mendapatkan ilmu yang tidak terduga gitu ya Dan itu mendapatkan ilmu yang lebih menarik Dari saya cukup sekian Mbak Mutiara dan Mas Erwin Terima kasih banyak Atas Pembelajaran yang sangat luar biasa Dari Pak Ardian Adiatma Ini juga membuka Pikiran baru saya sih Pak Erwin ya Tentang Apa Topsic itu Tidak selalu negatif ya Jadi Topsic itu I11 Atau anugerah gitu ya Pak Iya Pak ya Oke oke ya ini Sesuatu yang baru buat saya nanti Ini kalau teman-teman Mau yang bertanya Nanti silahkan diketik dulu Untuk pertanyaannya Di kolom chat Mbak Tiara Sama lain Nah nanti Setelah Pembicara kedua Kita baru Tanya-tanya jawab ya Iya Oh iya Pak Hari ini Ada door press ya Pak Oh Kita uni di akhir sesi Mbak Tiara ya Bakal di uni di akhir sesi Oke Ini Langsung Ke pembicara kedua Begitu Pak Boleh Pembicara kedua siapa nih Pembicara kedua Satu-satunya pembicara yang Paling cantik Karena saya sendiri Ibu Agata Feriani Ibu Agata ini Memiliki Apa Track Pendidikan Sebagai dokter ilmu Manajemen dari Universitas Brawijaya Lalu Master in Human Resources Management Dan Sarjana Ekonomi Dari Universitas Katolik Sugiyo Pranoto Di sini Juga tercantum bahwa Ibu Ferry Memiliki Work Experience Yang pertama tuh Vice Dean of Faculty of Economics and Student Affairs Terus Member of Universe Senat Commission of Academic Development Lalu Internal Auditor Of University Quality Management System Dan lain-lain Banyak sekali ini Ternyata Recordnya dari Ibu Ferry Sangat luar biasa Pembicara kita Hari ini Ibu Ferry mau Memberikan Memberikan materi Tentang Berubah menjadi lebih baik ya Bu ya Betul Oke Mungkin waktu langsung saja Dipersilahkan Ibu Ferry Untuk menyampaikan materinya Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Tiara Dan Mas Erwin Atas waktunya Menang sekali Saya bisa bertemu Dengan orang-orang hebat Dan super ini Dalam forum ini Dan Saya Sharing saya Berharap juga Menjadi suatu Apa ya Input Atau intake Yang mungkin bisa Kita diskusikan bareng Lebih lanjut Begitu Jadi Saya juga Lebih banyak Untuk melihat Suatu Pantingan Pantingan Apa ya Tantangan gitu ya Saya Setuju dengan Pak Ardian Melihat sesuatu Makanya Jangan problem solving Itu yang Kadang-kadang Karena Kalau problem solving Itu hanya Menyelesaikan masalah Yang ada gitu Padahal masalah itu Tetap ada terus Jadi Justru tidak Menyelesaikan Masalahnya Jadi Ada pendekatan Baru Yang Mungkin Pak Ardian juga Pernah tahu Yang namanya Positive thinking Ya Atau creative thinking Itu semua kan Mengarah pada Bagaimana Menyelesaikan Suatu Apa hal yang Menjadi tantangan kita Supaya lebih baik Kedepan Nah Kalau Tema tadi Dari Panitia Bicara tentang Topic people Begitu Nah Kalau tadi juga Pak Ardian Sudah Memsimulasi kita Untuk Memiliki Paradigma baru Kalau masalah Begitu ya Pak Ardian Ternyata tidak Sama dengan Apa yang kita Terima ini Di berbagai Sumber-sumber Yang mungkin Bisa kita Telusuri Bahwa Kalau Namanya Toxic people Itu harus Dijauhi Karena itu Itu akan Merugikan Begitu 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 Kemudian Kita juga Tidak Melihat Atau Apa ya Mengingkari Dari Kenyataan Bahwa Di sekitar kita Kehidupan kita Entah itu Ada di Kehidupan Di keluarga Kehidupan Sosial masyarakat kita Maupun Yang sangat Dekat sekali Dengan Kehidupan kita Itu adalah Kehidupan kerja Jadi di Tempat Organisasi Dimana kita Bekerja Nah Tentu saja Ini juga Menjadi Fokus saya Nantinya Untuk Melihat Sesauh mana Orang-orang Yang dikatakan Toxic people Itu Ada Exist Di Lingkungan Tempat kita Bekerja Maka Kemudian Saya lebih Melihat Fokus itu Sejauh mana Organisasi Itu Apa ya Menghadapi Sebagai Suatu Lembaga Yang Tentu saja Memiliki Sistem Karena Existing Para Exist People Yang ada Di Organisasi Atau Mungkin Lebih Organisasi Yang profit Oriented Itu di Perusahaan Itu pun Tidak Tetap Ada Dan tidak Bisa kita Hindari Karena Tadi Juga Saya Sependapat Pak Ardian Bahwa Menjadi Orang Yang Dikategorikan Toxic Itu Menurut Saya Juga Pengaruh Lingkungan Sangat Tinggi Dulu Mungkin Dia orang Tidak Toxic Tapi Kemudian Dengan Kehidupan Dia Entah Di rumah Di lingkungan Ataupun Di tempat Kerja Yang Kemudian Mereka Bertemu Dengan Orang-orang Yang Tadi Pemikiran Yang negatif Ataupun Sistem Organisasi Yang mungkin Kurang baik Memicu Yang Bersangkutan Untuk Menjadi Atau Teridentifikasi Sebagai Orang Atau Salah Satu Orang Yang disebut Sebagai Toxic People Tadi Sudah Disampaikan Pak Ardian Saya juga Menciptat Ada Beberapa Identifikasi Yang namanya Toxic Itu Seperti Apa Bagaimana Kemudian Ini Tentu Saja Menjadi Tahun Jawab Organisasi Ini Yang Fokus Saya Untuk Saya Sampaikan Seperti Jadi Adanya Orang-orang Yang Dikatakan Toxic Atau Toxic People Yang ada Dalam Organisasi Itu Tentunya Harus Menjadi Tanggung Jawab Organisasi Karena Organisasi Itu Punya Kewenangan Atau Power Untuk Merubah Berilaku Dari Karyawan-karyawannya Jadi Lewat Sistem Lewat Juga Coaching Developing Dari Para Karyawannya Itu Yang Kewenangan Yang Bisa Diupayakan Oleh Organisasi Maka Tadi Kalau Saya Di Slide Sebelum Ini Untuk Ada Dua Hal Yang Penting Yaitu Mengenai Perubahan Bagaimana Upaya Organisasi Bisa Melakukan Perubahan Terhadap Karyawan-karyawan Yang Ada Di Dalam Organisasinya Karena Tentu Saja Organisasi Atau Perusahaan Itu Akan Menginginkan Orang-orang Yang Begerda Itu Orang-orang Yang Memiliki Positive Thinking Orang-orang Yang Boleh Dikatakan Tadi Yang Dengan Kata Lain Tidak Menjadi Orang Yang Toxic People Harapannya Kan Seperti Itu Sehingga Mereka-mereka Itu Tidak Mengganggu Atau Disturbing Pada Teman-temannya Atau Coworker Lainnya Atau Bahkan Menjadi Pimpinan Jadi Pusing Ini Karena Melihat Anak Buahnya Atau Bahkan Teman-teman Yang Ada Di Organisasi Tersebut Menunjukkan Suatu Perilaku-perilaku Yang Boleh Dikatakan Sebagai Toxic People Nah Maka Konsep Merubah Atau Berubah Itu Saya kira Juga Menjadi Pemahaman Yang Tidak Saja Hanya Dipikirkan Oleh Individu Individu Harus Berubah Tapi How To Berubah Karena Tadi Orang-orang Yang Toxic Kadang-kadang Tidak Sadar Kalau Dia Toxic Yang Tadi Juga Disampaikan Maunya Dia Tadi Dia Dikatakan Toxic Karena Ada Pihak Lain Yang Merasakan Kehadiran Dia Itu Mengganggu Sehingga Kemudian Dia Disebut Sebagai Toxic People Maka Tadi Penawaran Pak Ardian Dari Kita Itu Tidak Usahlah Mengatakan Itu Sebagai Sesuatu Yang Masalah Tapi Jujur Tantangan Bagaimana Kita Menghadapi Orang-orang Yang Seperti Itu Pola Pikir Pak Ardian Sehingga Menjadi Blessing Ini Perubahan Para Sigma Yang Mestinya Harus Kita Pertimbangkan Tidak Melihat Sesuai Yang Negatif Tapi Sesuatu Yang Lebih Positif Itu Tatatan Saya Tadi Memberi Tatatan Pada Pak Ardian Tadi Seperti Itu Untuk Bisa Seperti Itu Kan Tidak Saja Menjadi Tanggungjawab Individu Kalau Ada Di Dalam Organisasi Para Pimpinan Di Dalam Organisasi Itu Juga Menjadi Punya Tanggungjawab Seperti Itu Karena Mereka Punya Power Karena Mereka Punya Resource Mereka Punya Kewenangan Juga Di Dalam Melakukan Suatu Perubahan Secara Organisasional Sehingga Dengan Perubahan Secara Organisasional Melalui Sistem Yang Dibangun Di Organisasi Itu Harapannya Orang-orang Yang Ada Dalam Organisasi Itu Juga Akan Bisa Berubah Perlakunya Ya Khususnya Tentang Orang-orang Yang Tadi Digolongkan Toksit Nah Kalau Di Sini Saya Mencitir Beberapa Yang Dikatakan Toksit Tadi Pak Ardian Juga Lebih Banyak Referensinya Misalnya Orang Yang Pengennya Narsis Begitu Orang Narsis Itu Mungkin Bagi Orang Yang Suka Narsis Mengembirakan Tapi Bagi Orang Yang Tidak Suka Narsis Kadang-kadang Itu Menjengkelkan Nah Itu Berarti Kalau Dia Merasa Jengkel Dia Melihat Negatif Tengking Lalu Orang Yang Temperamental Orang Yang Tak Bisa Mengontrol Kemarahan Seperti Itu Ya Kadang-kadang Meskipun Itu Menjadi Sesuatu Hal Yang Bisa Menyakiti Hati Orang Lain Namun Kemudian Ini Pun Juga Tadi Menghadapi Orang Yang Temperamental Tentu 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 Harus Punya Pengendalian Emosi Yang Memang Harus Kuat Sehingga Tidak Menjadi Sesuatu Permasalahan Berikutnya Lalu Contoh Para Sosiopat Yang Orang Yang Membuat Relasi Hubungan Itu Menjadi Renggang Entah Kemudian Karena Melakukan Suatu Istilahnya Memberikan Tadi Kalau Dikatakan Informasi Informasi Yang Manipulatif Yang Tidak Benar Atau Hoks Yang Akibatnya Akan Membuat Hubungan Itu Atau Relasi Yang Ada Dalam Situasi Kerja Atau Di Dalam Organisasi Itu Menjadi Istilahnya Agak Ada Pertentangan Gitu Ya Ada Friksi Yang Bisa Kemudian Muncul Karena Ada Pihak Yang Orang Bilang Berusaha Ngomporin Sehingga Akhirnya Beberapa Orang Terjadi Friksi Di Sana Lalu Histrionik Boleh Dikatakan Orang Yang Agak Lebai Yang Dia Ingin Selalu Mengatakan Bahwa Dia Lebih Paling Benar Paling Ngerti Paling Pandai Sehingga Kemudian Orang Orang Yang Masuk Dalam Histrionik Ini Ingin Selalu Diutamakan Dia Pengennya Selalu Menang Nah Ini Beberapa Kemungkinan Muncul Juga Di Dunia Kerja Orang Orang Yang Seperti Ini Nah Bagaimana Melakukan Perubahan Ini Yang Kemudian Kita Harus Melihat Bahwa Ada Proses Yang Harus Dilalui Organisasi Terkait Dengan Bagaimana Proses Perubahan Yang Bisa Dilakukan Bisa Lanjut Next Nah Disini Ada Beberapa Tahapan Yang Bisa Kemudian Menurut Saya Juga Dalam Skop Organisasi Maupun Skop Lompok Juga Bisa Dilakukan Karena Ini Suatu Tahapan Begitu Atau Boleh Dikatakan Guidance Yang Salah Salah Satu Yang Kemungkinan Bisa Dilakukan Terutama Dalam Menghadapi Atau Mencoba Melakukan Perubahan Yang Pertama Organisasi Itu Perlu Melihat Skop Dari Perubahan Itu Seperti Apa Jadi Organisasi Perlu Mengidentifikasi Stakeholders Yang Mereka Miliki Karena Stakeholders Dari Masing-masing Organisasi Itu Akan Beda-beda Nah Kalau Memang Orang-orang Yang Ada Di Organisasi Itu Boleh Dikatakan Mereka Yang Termasuk Dalam Top Dan Ini Menjadi Sekup Yang Harus Diselesaikan Atau Yang Harus Ditangani Atau Harus Dikendalikan Oleh Pihak Organisasi Maka Tentu Saja Organisasi Itu Harus Mengidentifikasi Ya Di Organisasinya Siapa Yang Kira-kira Punya Potensi Atau Boleh Dikatakan Diidentifikasi Sebagai Orang Yang Tergolong Toksik Nah Meskipun Mungkin Dalam Diskusi Nanti Saya Yakin Ya Mungkin Perdebatan Terkait Dengan Pemahaman Seperti Apa Toxic Itu Namun Ada Prinsip Yang Mungkin Perlu Kita Pahami Bersama Begipun Bentuknya Bisa Beda-beda Kalau Menurut saya Toxic People Adalah Orang-orang Yang Memiliki Pengaruh Atau Membuat Orang Lain Itu Menjadi Boleh Dikatakan Tengsara Dalam Tanda Petik Menjadi Istilahnya Bisa Kemudian Mempengaruhi Atau Tadi Kalau Sebetulnya Kita tidak Perlu Menanggapi Kalau Menanggapi Maka Yang sakit Adalah Diri kita Sendiri Misalnya Tadi Yang Dikategorikan Salah Satu Toxic Itu Adalah Orang Yang Nargis Yang Suka So-off Kalau Kita Tanggapi Atau Kita Pikir Berarti Kita Yang Akan Sakit Sendiri Karena Kemudian Kita Berpikir Secara Negatif Dalam Konteks Ini Maka Organisasi Perlu Meidentifikasi Di Dalam Organisasinya Siapa-siapa Yang Punya Potensi Dan Memang Masuk Dikategorikan Pada Succeed People Lalu Tentu saja Akan Melihat Dalam Perubahan Itu Nanti Mengenai Cost and Benefit Dari Perubahan Itu Gimana Apakah Kalau Menangani Atau Menghadapi Atau Dikatakan Melakukan Perubahan Perubahan Pada Orang-orang Yang Termasuk Tuxed People Ini Membutuhkan Biaya Lalu Kalau Memang Membutuhkan Biaya Mereka Harus Mengkalkulasi Seberapa Besar Biayanya Lalu Apa Manfaatnya Kalau Kemudian Mereka Itu Sudah Bisa Melakukan Perubahan Dari Mereka Yang Tuxed Menjadi Orang Yang Tuxed Lalu Tahap Kedua Adalah Creative The Vision Create The Vision Memuntulkan Atau Menumbuhkan Suatu Visi Dimana Visi Ini Tentu Saja Harus Dipahami Secara Bersama Oleh Semua Orang Yang Ada Dalam Organisasi Siapa Yang Berperan Di Dalam Memuntulkan Visi Tersebut Itu Adalah Para Pimpinan Pimpinan Karena Mereka Mereka Yang Punya Tanggungjawab Untuk Ngelip Membimbing Mengkoting Para Karyawan-karyawan Di bawahnya Bagaimana Dilakukan Yaitu Mereka Harus Mengkomunikasikan Program-program Yang nantinya Akan Mereka Pilih Atau Yang Sudah Mereka Rentanakan Lalu Dengan Mengkomunikasikan Dari Program-program Tersebut Maka Nantinya Masuk Pada Tahap Yang ketiga Adalah Drive Commitment Mereka Meminta Para Karyawan Dalam Organisasi Itu Untuk Memiliki Komitmen Bersama Maka Dari Itu Keterlibatan Tenaga Kerja Atau Para Karyawan Yang ada Dalam Organisasi Itu Di dalam Merencanakan Program Itu Dalam Perubahan-perubahan Yang terjadi Itu Sangat Dibuduhkan Kemudian Juga Memvalidasi Atau Menyesuaikan Dengan Biaya Kalau Memang Rencana-rencana Itu Sudah Disepakati Bersama Baik Oleh Pimpinan Mampu Karyawan Sehingga Kemudian Mereka Pun Akan Mekalkulasi Lagi Berkaitan Dengan Cost And Benefit Lalu Lalu Masuk Ke Tahap Yang Keempat Itu Menetapkan Infrastructure Yang nanti Akan Dilakukan Di dalam Proses Perubahan Itu Nah Ini Mungkin Nanti Ada Peran Dari Pak Ardian Dan Teman-teman Karena Senang Untuk Melakukan Program-program Digitalisasi Dalam Human Resource Management Sehingga Ada Apa Instrumen Tool Atau Alat-alat Yang Digunakan Lalu Teknologi Yang Dipakai Sehingga Kemudian Perubahan Itu Bisa Dilakukan Dengan Lebih Cepat Dan Tidak Lupa Di Dalam Infrastructure Itu Termasuk Perusahaan Harus Memikirkan Reward Jadi Kalau Ada Orang Yang Sudah Melakukan Sesuatu Yang Baik Tentu Saja Harus Di Apresiasi Nah Ini Yang Dikatakan Reward Reward Dalam Hari Ini Tidak Harus Berupa Uang Karena Reward Itu Bisa Macem-macem Bentuknya Apresiasi Itu Bisa Banyak Macemnya Lalu Organisasi Juga Harus Melakukan Pelatihan Pelatihan Karena Sekali Lagi Bahwa Orang-orang Yang Mengalami Permasalahan Terhadap Mungkin Dirinya Itu Perlu Dibantu Sehingga Kemudian Dengan Training Training Yang Mungkin Tifatnya Soft Skill Sehingga Kemudian Masalah-masalah Dalam Diri Karyawan Itu Bisa Teratasi Atau Bisa Terkelsekan Lalu Langkah Berikutnya Itu Langkah Terakhir Dimana Di Dalam Proses Perubahan Yang Dilakukan Itu Harus Terus Perubahan Itu Harus Terus Dilakukan Dalam Arti Kalau Misalnya Di dalam Organisasi Itu Sudah Tidak Banyak Karyawan Yang Teridentifikasi Sebagai Orang Yang Berpotensi Sebagai Top Sehingga Boleh Dikatakan Orang-orang Dalam Organisasi Sudah Sudah Berpositif Thinking Sehingga Sehingga Bisa Memberikan Sinergi Kepada Orang Lain Nah Ini Mesinnya Harus Juga Dilakukan Dalam Konsep Perubahan Yang Berkelanjutan Terus Dilakukan Perubahan Nah Bagaimana Itu Perusahaan Untuk Melakukan Perubahan Yang Berkelanjutan Setiap Kali Langkah Yang Dilakukan Itu Harus Diukur Jadi Progres Dari Perubahan Itu Harus Ada Ukurannya Dan Kemudian Harus Dikomunikasikan Progres Tersebut Kepada Para Koliga Dan Juga Pada Para Karyawannya Sehingga Kemudian Orang-orang Yang Dilibatkan Di Dalam Perubahan Itu Pun Akan Mengetahui Progres Dari Perubahan Itu Seperti Apa Lalu Bisa Juga Untuk Melakukan Ini Kalau Terjadi Sesuatu Yang Belum Sesuai Dengan Runtahan A Maka Harus Dilakukan Perbaikan Perbagian Nah Ini Suatu Proses Yang Mungkin Bisa Dilakukan Secara Organisatoris Kalau Secara Individual Tadi Untuk Merubah Diri Itu Susah Maka Kemudian Organisasi Itu Berperan Di Dalam Membantu Para Karyawannya Melakukan Perubahan Perubahan Perilaku Yang Nantinya Bisa Mengarah Pada Perilaku Yang Lebih Baik Nah Kemudian Bisa Next Next slide Minta Tolong Nah Ini Ada Satu Isu Atau Boleh Dikan Satu Topik Yang Mungkin Juga Penting Menurut Saya Khususnya Di Dalam Proses Perubahan Itu Sendiri Dengan Lebih Spesifik Bagaimana Merubah Karyawan Karyawan Itu Menjadi Karyawan Karyawan Yang Tidak Tergolong Toxic People Atau Menjadi Karyawan Karyawan Yang Memiliki Positive Thinking Di Dalam Menjalankan Pekerjaan Maupun Dalam Setiap Perilaku Di Lingkungan Kerjanya Disini Transformative Leadership Itu Menjadi Peran Sangat Penting Ya Karena Dengan Perusahaan Atau Organisasi Itu Menerapkan Konsep Yang Namanya Transformative Leadership Saya Kira Ini Yang Akan Kemudian Menjadi Suatu Apa Ya Kalau Mobil Itu Polinya Begitu Ya Jadi Mempertepat Proses Perubahan Itu Bisa Mengarah Pada Hal Yang Lebih Baik Nah Apa Tiri-tirinya Dalam Transformasi Leadership Itu Disini Ada Beberapa Ada Empat Hal Yang Harus Dilakukan Oleh Pimpinan Ketika Mereka Menggunakan Konsep Transformasi Leadership Yaitu Memiliki Visi Dan Menjadi Role Model Sangat Penting Juga Jadi Pimpinan Itu Di Dalam Organisasi Harus Memiliki Visi Kedepannya Serta Ini Yang Cukup Berat Menjadi Role Model Jadi Pimpinan Tidak Bisa Seenaknya Karena Nantinya Dia Juga Akan Menjadi Role Model Bagi Para Bawahnya Kalau Pimpinannya Melakukan Sesuatu Dengan Tidak Nanti Akan Diikuti Anak Buahnya Juga Akan Melihat Pimpinan Pimpinannya Bisa Menuduh Balik Maka Jadi Pimpinan Memang Tidak Gampang Karena Akan Selalu Disorot Oleh Baik Pimpinan Atasnya Maupun Anak Buahnya Lalu Seorang Pemimpin Yang Transformatif Itu Adalah Memiliki Intelektual Simulation Jadi Intelektual Simulation Ini Mendorong Para Karyawannya Untuk Terus Belajar Dan Bertumbuh Jadi Mereka Justru Mem Push Atau Menjadi Motivator Untuk Supaya Para Karyawannya Itu Selalu Mendorong Mau Belajar Dan Kemudian Mau Bertumbuh Atau Mengembangkan Apa Yang Menjadi Talentanya Dan Tentu Saja Nantinya Akan Mengembangkan Juga Organisasi Itu Secara Keseluruhan Atau Tahupan Yang Lebih Luas Lalu Yang Ketiga Itu Inspirational Motivation Atau Dengan Kata Lain Sedauh Mana Para Pimpinan Itu Memiliki Motivasi Untuk Selalu Berpikir Alternatif Dan Memberikan Inspirasi Kepada Para Bawahannya Sedauh Mana Pimpinan Itu Selalu Memberikan Tantangan Tantangan Supaya Para Karyawan Itu Bisa Mencapai Suatu Tapan Yang Lebih Tinggi Kalau Sekarang Sudah Kian Ini Maka Kedepan Harus Selalu Lebih Tinggi Dari Yang Sekarang Ini Inspirational Motivation Lalu Yang Terakhir Adalah Individual Consideration Nah Individual Consideration Ini Menjadi Porsi Penting Khususnya Pada Orang-orang Yang Memang Teridentifikasi Dalam Organisasinya Itu Menjadi Orang-orang Yang Popsi People Coaching Coaching Dan Pemberdayaan Untuk Selalu Sukses Ini Menjadi Hal Penting Supaya Kemudian Masing-masing Karyawan Atau Paling Tidak Tara Bawah Hanya Itu Akan Di Guidance Secara Lebih Dekat Atau Lebih Close Gitu Ya Pimpinannya Dengan Bawah Hanya Sehingga Kemudian Ada Suatu Kedekatan Yang Kemudian Bisa Membuat Para Karyawan Yang Teridentifikasi Sebagai Topsid Itu Menjadi Sungkan Dan Kemudian Akan Merubah Perilakunya Karena Dia Disadarkan Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Itu Ternyata Itu Bisa Membuat Orang Lain Juga Menjadi Hal Yang Negatif Nah Maka Dalam Coaching Ini Juga Harus Ada Dua Pihak Menurut Saya Bagi Orang-orang Yang Memang Tadi Teridentifikasi Sebagai Topsid Dan Bagi Orang-orang Yang Menanggapi Terhadap Orang-orang Yang tergolong Topsid Tersebut Jadi Coaching Ini Sangat Dibutuhkan Karena Di Median Sangat Cocok Karena Sifatnya Individual Dan Tentu Saja Case Based Jadi Per case Karena Masing-masing Karyawan Itu Punya Masalahan Juga Berbeda-beda Meskipun Permasalahannya Sama Tapi Simulasi Atau Sumber Masalahnya Itu Bisa Berbeda-beda Maka Tentu Saja Penyelesaiannya Juga Harus Berbeda-beda Nah Ini Saya kira Menjadi Pendekatan Juga Di Para Pimpinan Terutama Di Departemen Sumber Daya Manusia Karena Disitu Konsep Yang harus Dilakukan Oleh Orang-orang Praksioner Di SDM Itu Mereka Harus Menyelesaikan Atau Mentreatment Para Karyawan Itu Dengan Lebih Personal Ini Yang Kemudian Akan Lebih Efektif Untuk Mengarah Pada Tadi Suatu Perubahan Perubahan Perilaku Yang Lebih Baik Itu Saya Kira Sharing Saya Yang Boleh Dikatakan Sangat Simple Begitu Ya Yang Berkaitan Dengan Organisatoris Sedauh Mana Organisasi Mengelola Memanage Para Karyawannya Terutama Yang Tadi Saya Kaitkan Atau Terindikasi Sebagai Karyawan Yang Tergolong Toxic People Tadi Saya Kira Itu Mbak Tiara Dan Mas Erwin Yang Bisa Saya Seringkan Masih Lama Kah Waktunya Atau Lebih Halo Halo Ya Ya Bo Ferry Terima kasih Untuk Paparannya Ya Jadi Sesaat Lagi Kita Akan Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Mbak Tiara Ya Jadi Untuk Bapak Ibu Sekalian Kalau Mau Menyampaikan Pertanyaan Silahkan Diketik Di kolom Chat Kemudian Tolong Disebutkan Ingin Bertanya Kepada Siapa Gitu Ya Oke Jadi Mbak Tiara Atau Kalau belum Ada Yang Diketik Mas Mas Erwin Ya Tadi Rekan saya Tadi Mbak Teresia Sudah 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 Halo Ini saya Langsung Bacakan Pertanyaannya Gitu ya Pak Boleh Dibacakan Tadi Dari Siapa Kepada Siapa Gitu Ya Ini Ada Pertanyaan Dari Raisa Nur Awlyani Ijin Sudah Toksiknya Karena Dibentuk oleh Organisasi Karena dibentuk oleh organisasi Jadi yang pertama watak, yang kedua Bahasanya watok Kalau watok bisa disembuhkan Watok itu kemudian sesaat Kemudian sembuh Saya lihat seperti itu, jadi ada dua Sadar enggak? Enggak, enggak ada yang sadar Enggak ada yang sadar bahwa dia itu Toksik Kemudian cara menghadapinya gimana? Ada orang yang harus menyadarkan Ada orang yang harus menyadarkan Yang menjadi catatan kita adalah Toksik itu Yang pertama yang harus dihindari adalah Toksik yang kemudian mengganggu Iklim organisasi Toksik yang mengganggu iklim organisasi itu Yang kemudian harus kita hindari Take it or leave it Kita harus enggak boleh merasa bersalah Untuk menegur Enggak boleh merasa bersalah Untuk menegur Tetapi yang kedua ketika Dia toksik tetapi tidak mengganggu Iklim organisasi Tidak mengganggu Operasional organisasi Jangan dikasih opsi seperti itu Saya pribadi pernah mengalami Ketika menghadapi dengan Toksik people Tetapi orang yang tidak mengganggu Iklim organisasi Malah saya jadikan corong Saya jadikan corong Artinya apa Saya mendekati Kemudian saya cerita Sesuatu Rencana-rencana kami Begitu Saya yakin dua hari ke depan Semua dosen pasti akan tahu Kenapa Dia menjadi corong bagi saya Secara enggak langsung Secara enggak langsung Ketika saya memberitahu dia Secara pribadi Dia akan merasa Tersanjung Dia akan mengikuti Apa yang saya mau Itu Ketika kita melihat Toksik itu menjadi Yang tidak Enggak usah Enggak usah kita hindari Artinya Toksik itu Selama tidak mengganggu Iklim organisasi Silahkan Ada lagi ya Toksik yang positif Itu menarik Tapi beware Kepada toksik Toksik positif Hati-hati dengan Orang-orang yang memiliki Toksik positif Tadi saya contohkan Toksik positif itu Memberikan aura Yang menyenangkan Suasana yang Menggembirakan Bagi semua orang I'm happy You happy Tapi itu Menjadi catatan kita Menjadi Kewaspadaan kita Bagi pimpinan Organisasi Jangan-jangan Kemudian yang muncul Adalah one man show Kalau yang muncul One man show Maka yang terjadi Adalah mereka Akan mengikuti Toksik positif Nah ini yang kemudian Perlu kita waspada Enggak usah ditakuti Tapi waspada saja Setiap orang Berhak dan wajib Membangun iklim Yang menyenangkan Di organisasi Setiap orang Berhak dan wajib Mendapatkan sesuatu Yang menyenangkan Ya kalau Mas Harwin cerita Kemarin kan Ada Ada Karyawan baru Keluar dari organisasi Gara-gara apa Gara-gara sinyalnya Lemot Sinyal wifi Di kantornya lemot Kemudian dia keluar Itu adalah kondisi Yang tidak menyenangkan Nah setiap orang Berhak mendapat Suasana yang menyenangkan Tetapi Suasana menyenangkan itu Pertanyaannya Jangan sampai Kemudian muncul One man show Karena apa Organisasi dibangun Bukan dari satu orang Organisasi dibangun Dari sekelompok orang Yang berperan Bersama-sama Bekerja secara bersama-sama Membentuk sebuah Value Membentuk sebuah nilai Itu Jadi Toxic positive Tadi ada yang bertanya Begitu Bagaimana Oke Tidak ada masalah Kita terima Tapi selama itu Bukan menjadi Menjadi Kalau bahasa Tahun 66 itu Mengkultus Individukan Maka Itu tidak ada masalah Tapi kalau sampai Mengarah ke sana Kalau tidak ada Mbak Tiara Tidak selesai Ini kerjaan Kalau tidak ada Mas Erwin Wah Bubar kita Ini proposal kita Kalau sampai seperti itu Maka ini yang perlu Kita takutkan Di organisasi Kalau mereka Berdua pindah Ke organisasi lain Organisasi kita jatuh Itu yang perlu Kita waspadai Bagaimana Memilah toxic Yang bermanfaat Memberi efek positif Seperti tadi Toxic itu Sebenarnya Bukan Personnya Tapi mindset kita Yang harus kita Bentuk secara Positif Mindset kita Yang harus kita Bentuk secara Positif Positif itu Artinya Kita menerima Tetapi dalam Sisi lain Kita harus Kreatif Bagaimana Mengatasi Bagaimana Berkawan dengan Mereka Bagaimana Berkawan dengan Mereka Apakah toxic Ditemukan pada Orang dewasa Dalam skop Organisasi Dalam skop Organisasi Tapi kalau Mas Ariminin dulu Ikut organisasi Mas OSIS SMP Dalam merasa Masih Masih Mencoba Belajar Berorganisasi Pasti merasa Bahwa pendapatnya Itu paling benar Sendiri Tapi ketika Kita beranjak Dewasa Kita sudah bisa Melihat Lingkungan Culture Lingkungan Kiri Kanan Itu Menjadi Lebih menarik Sementara itu Mbak Tiara Oke Pak Ini Langsung Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Itu boleh ya Pak Saya sudah jawab Semua Kayak yang pertanyaannya Itu Udah Sudah jawab Semua Karena saya tadi Saya catat semua Ini pertanyaannya Oh gitu Baik Oke deh Berarti langsung Ya Langsung Mungkin emang Kalau dilihat Pertanyaannya mirip-mirip ya Ada yang bisa Dijawab langsung Jadi langsung aja Ke para partisipan Yang mau bertanya Ke Bu Agata Pak Erwin Oke Bu Agata Ini tadi ada Satu pertanyaan Yang cukup menarik Sebentar Tadi Sebentar Bu Buka dulu Dari Ibu Raisa Tadi Apakah Seorang Toxic people Akan selalu Memunculkan Sifat Toxicnya Di setiap Kelompok Atau lingkungan Atau hanya Beberapa Kasus saja Dia menjadi Toxic Gimana Bu Harry Oke Baik Untuk Bu Raisa Tadi pertanyaannya Jadi Orang Dikatakan Orang Yang Toxic Apakah Selalu Selama Hidupnya Menjadi Orang Yang Toxic People Atau Malah Kadang-kadang Di lain pihak Bisa Tidak Menjadi Toxic Kalau Menurut saya Tadi Tergantung Kita Memaknainya Ketika Seseorang Itu Dalam Ya Baik di Lingkungan kerja Atau lingkungan Keluar Menjadi Toxic Kalau Memiliki Suatu Kepentingan Tertentu Dan kemudian Kepentingan itu Merugikan orang lain Nah itu Bisa dipandang Sebagai Toxic Nah Kalau Dalam Pengerjanya Pak Ardian Tadi Itu Baik Positif Atau Negatif Itu Sama-sama Toxic Begitu ya Pak Ardian Karena Ketika Dia Atau Seseorang Itu Bisa Mempengaruhi Membuat Orang lain Happy Gitu ya Itu pun Tetap Toxic Gitu ya Nah Maka Sebetulnya Kalau Saya melihat Dalam Konsep Toxic Ini Saya Lebih Memfokuskan Pada Toxic Yang Merugikan Nah Apakah Selalu Muncul Gitu Kalau Kita Menggunakan Terminologi Tadi Karena Wiswata Gitu ya Istilahnya Orang Yang Bawaan Bayi Orang Yang Seperti Itu Apalagi Kalau Didukung Dengan Orang Tersebut Memiliki Personality Tertentu Dari Personality Itulah Yang Kemudian Akan Dia Bawa Dalam Suatu Kondisi Kondisi Dimana Dia Berada Kalau Dia Punya Personality Tertentu Jadi Menurut Saya Orang Toxic Itu Juga Bisa Depend On Apa Yang Dimiliki Misalnya Kalau Orang Extrovert Itu Dimanapun Dia Akan Bisa Menjadi Toxic Dimanapun Dia Berada Karena Dia Berusaha Selalu Untuk Apa Lebih Aktif Bahkan Kalau Sangat Istilahnya Lebai Begitu Dia Bisa Menjadi Orang Yang Selalu So Off Karena Dia Sangat Extrovert Tapi Orang Introvert Itu Akan Kemungkinan Bisa Tidak Menjadi Suatu Orang Yang Tocit Karena Dia Tidak Berani Atau Mungkin Karena Suatu Kepribadian Dia Yang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menyampaikan Ide Dan Perlakunya Sehingga Dia Akan Selalu Lebih Diam Lebih Tertutup Maka Itu Tidak Bisa Atau Tidak Memungkinkan Dia Menjadi Toxic Kalau Pendapat Saya Begitu Jadi Mungkin Tidak Orang Itu Misalnya Dalam Konteks Ini Toxic Tapi Dalam Hal Yang Lain Dia Tidak Toxic Bisa Sada Itu Terjadi Kalau Situasi Kondisi Tergantung Bagaimana Orang Tersebut Memiliki Interest Terhadap Isu Atau Masalah Yang Atau Kejadian Yang Ada Begitu Pendapat Saya Begitu Mas Erdien Untuk Bu Raisa Ya Terima kasih Bu Ferry Oke Untuk Pertanyaan Berikutnya Kepada Siapa Mbak Tiara Masih Unmute Mbak Oke Pertanyaan Yang Ketiga Itu Untuk Bu Agata Lagi Ya Pak Ya Boleh Boleh Ijin Bertanya Kepada Bu Agata Dari Marisa M.M. Samosir Apakah Orang-orang Yang suka Membuang-buang Waktu Dapat Disebut Toxic People Juga Bu Terima Kasih Ya Baik Mbak Marisa Kalau Sampai Tadi Karena Membuang Waktu Itu Berarti Kan Dia Melakukan Delay Sesuatu Hal Dan Karena Membuang Waktunya Itu Sesuatu Yang Dia Lakukan Itu Tidak Membuat Orang Lain Apa Ya Mengalami Sesuatu Yang negatif Dari Berilaku Dia Membuang Waktu Ya Mungkin Itu Tidak Menjadi Topsis Tetapi Kalau Dalam Konteks Kerja Dalam Suatu Organisasi Itu Pastikan Orang Diberikan Suatu Target Diberikan Suatu Standar Yang 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 Mesti Harus Dilakukan Sesuai Dengan Time Schedule Atau Output Yang Harus Dilakukan Nah Kalau Dalam Konteks Kerja Kalau Orang-orang Yang Seperti Itu Pasti Akan Mengganggu Karyawan Lain Apalagi Kalau Pekerjaannya Itu Berkaitan Dengan Pekerjaan Bagian Lainnya Nah Pasti Ini Akan Menjadi Topsis Karena Sifat Dile Atau Membuang Waktu Seperti Itu Sehingga Akan Mengganggu Proses Pekerjaan Selanjutnya Nah Kalau Teridentifikasi Seperti Itu Ya Saya kira Itu Menjadi Topsis Tapi Kalau Mendile Kesenangan Sendiri Misalnya Karena Dia Harus Kerja Sudah Dikerja Deadline Lalu Dia Mengesampingkan Atau Dengan Kata Lain Dia Lebih Mengutamakan Kerjaannya Menelesaikan Pekerjaan Itu Daripada Dia Harus Bermain Atau Hangout Dengan Temen-temennya Begitu Nah Saya kira Ini Tidak Menjadi Talk Begitu Mbak Mutiara Baik Bu Agneta Ya Terima kasih Bu Terima kasih Bu Ferry Pak Panggilannya Oh Ya Bu Ferry Supaya Kita Tanda Ini Nanti Bu Ferry Untuk Kita Masuk Sesi Berikutnya Aja Gimana Mbak Tiara Nanti Kita Kembali Lagi Sesi Pertanyaan Nanti Setelah Pembicara Keempat Ya Baik Nanti Sambil Informasi Juga Untuk Bapak Ibu Sekalian Di Sesi Hari Ini Itu Akan Ada E-sertifikat Yang Akan Dikirimkan Cuman Akan Ada Dua Syaratnya Yang Pertama Adalah Bapak Ibu Harus Mengisi Form Kehadiran Yang Akan Disare Oleh Teman-teman Kita Sesaat Lagi Kemudian Nanti Di Menjelang Akhir Sesi Akan Ada Form Evaluasi Untuk Mengevaluasi Bagaimana Jalannya Agenda Di hari Ini Gitu Ya Oke Nanti Teman-teman Kami Yang akan Membantu Memberikan Linknya Oke Silahkan Bicara Ketiga Siapa Maaf Kalau Boleh Interrupti Sebentar Mas Erwin Ini Pertanyaan Yang Lewat Apakah Yang Kami Sudah Presentasi Boleh Menjawab Atau Gimana Sambil Ya nanti Kami Akan Kembali Lagi Untuk Pertanyaan Yang Belum Terjawab Oh Baik Mungkin Akan Bisa Kembali Lagi Ke Bu Wary Lagi Oh Begitu Jadi Untuk Yang Berikutnya Ini Tadi Saya Barusan Dapat Informasi Dari Pak Pembicara Kita Tadi Yang Membuka Kebetulan Ada Belionya Ada Meeting Jadi Pak Supartonya Mohon Ijin Untuk Pamit Sebentar Nanti Akan Join Lagi Tapi By Streaming Di Youtube Oke Untuk Selanjutnya Siapa Mbak Tiara Untuk Pembicara Ketiga Pembicara Selanjutnya Yaitu Dari Bapak Bayu Kurniawan Beliau Seorang Ketua Program Studi KPS Bisnis Dan Manajemen Retail Di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran Disini Saya akan Membacakan Sedikit Soal Tentang CV Dari Bapak Bayu Kurniawan Sendiri Bapak Bayu Kurniawan Ini Telah Mempublikasi Banyak Artikel Dalam Jurnal Dilihat Ini Ada Banyak Selain Ada Sembilan Jurnal Antara Lain Tentang Effect Of Organisational Commitment Lalu Ada Juga The Effect Of Parent Attention And Disipline Congregational Prayers Towards Student Achievement Dan Ada Juga Jurnal Yang Telah Beliau Buat Yaitu Pengaruh Motivasi Kerja Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Disini Beliau pernah mengikuti Kegiatan The First International Forum On Business And Economy Tahun 2019 Dan Seminar Nasional Kepariwisataan Dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Publikasi Jurnal Ilmiah Dalam Menyikapi Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 Langsung Saja Pak Bayu Materinya Sudah Siap Waktu Dipersilahkan Untuk Pak Bayu Mempresentasikan Materi Silahkan Pak Bayu Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Mas Erwin Mbak Tiara Dan Para Pembicara Yang sebelumnya Nah Di sini Saya akan Berbagi Mengenai Stop Taksik Relationship Dimana Sebagian Besar Pasti Kemungkinan Manusia Itu Adalah Ingin Memiliki Sebuah Hubungan Entah Hubungan Pertemanan Asmara Keluarga Keluarga Ataupun Lingkungan Organisasi Yang Baik Yang Positif Nah Ada kalanya Juga Yang Namanya Setiap Positif Itu Pasti Ada Negatif Di sini Kita Akan Berbicara Mengenai Seperti Apa Sih Bahwa Orang-orang Di sekeliling Kita Yang Memiliki Tanda Lamp Tanda Kutip Negatif Padahal Tadi Kalau Pak Dokter Adian Bilang Itu adalah Sebuah Blessing Ya Benar Juga Itu adalah Sebuah Anugrah Kalau Kita Berpikir Sebuah Keburukan Juga Tidak Bahwasannya Proses Dimanapun Kita Berada Itu adalah Proses Pendewasaan Kita Akan Terfilter Sendiri Kita Akan Bertemu Orang-orang Yang Se Aliran Dengan Kita Sefrekuensi Dengan Kita Misalnya Seperti Ini Yang Pertama Ciri-ciri Orang Yang Memiliki Sikap Taxi People Itu Adalah Orang Misalnya Next Next Nah Taxi People Adalah Orang Yang Selalu Membuat Kita Merasa Direndahkan Disini Artinya Adalah Mereka Yang Selalu Merendahkan Kita Ciri-ciri Yang Bisa Membantu Menyadari Bahwa Kita Sedang Terjebak Dalam Kehubungan Toksik Adalah Kita Selalu Direndahkan Contohnya Seperti Ini Hal Yang Paling Sederhana Adalah Bisa Kita Amati Secara Langsung Dari Komentar Komentar Yang Orang-orang Sekitar Lontarkan Kepada Kita Mungkin Mereka Pernah Berujar Masa Gitu Doang Kamu Gak Bisa Sih Nah Ketika Kita Mengerjakan Sesuatu Yang Awam Bagi Kita Itu Adalah Sebuah Yang Sangat Membebani Di lain Waktu Mungkin Mereka Juga Merendahkan Penampilan Kita Kamu Gak Pantas Pake Pake Baju Yang Seperti Itu Nah Ada Juga Misalnya Pasangan Yang Merendahkan Juga Akan Membuat Kita Senantiasa Merasa Enggan Untuk Berpendapat Atau Menyampaikan Sesuatu Karena Takut Diremehkan Dan Menghadapi Reaksi Yang Negatif Terus Misalnya Kita Terus Menerus Dijadikan Kambing Hitam Nah Ketika Ada Konflik Kita Selalu Merasa Menjadi Sumber Masalah Bukannya Saling Bekerjasama Untuk Berkompromi Dan Mencari Solusi Pasangan Tersebut Atau Orang Kita Pernah Justru Tidak Pernah Mau Mengakui Kesalahannya Dan Terus Menerus Menyalahkan Kita Dengan Berbagai Cara Padahal Kita Sebetulnya Yakin Dan Pasti Tahu Itu Bukan Kesalahan Kita Namun Caranya Untuk Memanipulasi Dan Menempatkan Kesalahan Pada Kita Justru Membuat Keyakinan Kita Tersebut Goyah Dan Ikut Terpengaruh Olehnya Ternyata Mereka Yang Mempermainkan Kita Roll Glimp Roll Player Ternyata Mereka Yang Pegang Kendali Nah Terus Ada Lagi Misalnya Ada Terisolasi Dari Dunia Luar Ini Sering Kita Kenal Dengan Hubungan Yang Posesif Pasangan Pacar Yang Posesif Misalnya Nah Posesif Sering Dianggap Sebagai Tanda Cinta Namun Ternyata Tidak Pasangan Yang Posesif Terlalu Suka Mengatur Akan Berusaha Keras Untuk Mengucilkan Kita Dari Keluarga Ataupun Teman Dekat Bahkan Pasangan Bisa Sampai Terus Menghubungi Kita Setiap Beberapa Jam Sekali Misalnya Kita Kemana Pun Harus Laporan Dengan Siapa Juga Harus Laporan Dia Minta Sharing Lokasi Kita Dan Dalam Istilahnya Dia Juga Membuat Dalam Tanda Kutip Membuat Jam Malam Untuk Kita Hingga Membatasi Apa Saja Yang Boleh Dan Tidak Boleh Kita Lakukan Akibatnya Kita Merasa Tidak Nyaman Untuk Bersosialisasi Dengan Siapapun Yang Kita Temui Selain Pasangan Kita Jika Hal Ini Sudah Menjadi Mulai Terjadi Pada Hubungan Kita Kita Sudah Merasa Terisolasi Sebaiknya Segera Untuk Melepaskan Dari Sebuah Hubungan Yang Beracun Seperti Itu Nah Menyambung Dari Pembicara Sebelumnya Bahwa Ada Kita Kenal Bahwa Kata-kata Positif Toksik Misalnya Kenapa Kata-kata Positif Bisa Menjadi Toksik Nah Saat Melihat Teman Merasa Sedih Atau Menyerah Sebagai Teman Yang Baik Tentunya Kita Akan Menyemangati Mereka Dengan Kata-kata Yang Positif Sesimpel Ini Misalnya Semangat Ya Kamu Tidak Sendirian Kok Pasti Bisa Nah Ada Kalanya Kata-kata Penyemangat Ini Cukup Ampuh Mengurangi Pikiran Atau Perasaan Yang Mereka Sedang Rasakan Tapi Jangan Salah Bagi Sebagian Orang Menganggap Hal Ini Justru Membuat Mereka Makin Berasa Berkecil Hati Atau Bahkan Dapat Memicu Depresi Ini Yang Sangat Berbahaya Nah Kata Penyemangat Ini Bukan Berarti Tidak Butuh Pastinya Kita Senang Masih Ada Teman Yang Peduli Dan Menaruh Perhatian Pada Masalah Kita Kadang Kita Tidak Sadar Kalau Seseorang Tidak Butuh Dismangati Dan Tidak Butuh Kata-kata Positif Melainkan Mereka Hanya Butuh Empati Nah Situasi Seperti Ini Disebut Dengan Taksik Positif Nah Kata-kata Penyemangat Bisa Membuat Mental Semakin Depresi Ada Sebuah Kutipan Dari Seorang Instruktur Psikologi Dari Harvard University Susan David Beliau Mengatakan Bahwa Merasakan Menerima Dan Menyangkal Emosi Negatif Itu Sebenarnya Adalah Hal Yang Natural Nah Emosi Yang Ditekan Bisa Jadi Penyebab Gangguan Psikis Yang Bisa Menjadi Sumber Utama Munculnya Rasa Cemas Dan Depresi Ada Juga Ketika Kita Berpura-pura Positif Kita Cenderung Menyalahkan Diri Saat Seseorang Sedang Tertekan Atau Berduka Lalu Memaksakan Diri Untuk Tetap Positif Mencoba Berpura-pura Mungkin Terjadi Adalah Seseorang Tersebut Menyalahkan Dirinya Sendiri Karena Tidak Sesuai Ekspektasinya Menyalahkan Diri Sendiri Bisa Berujung Dengan Rasa Kecewa Akibat Harapan Yang Tidak Tercapai Akhirnya Malah Memperburuk Perasaan Negatif Dalam Diri Seseorang Tersebut Nah Ketika Mereka Terus Berkata Bahwa Aku Itu Orang Yang Menyenangkan Atau Berfokus Menyangkal Hal-hal Yang Jelek Pada Diri Mereka Mereka Secara Tidak Langsung Sedang Memanipulasi Perasaan Mereka Sendiri Yang Berujung Pada Depresi Yang Mereka Butuhkan Adalah Positive V Bukan Positive V Tapi Adalah Empati Disini Misalnya Tidak Semua Orang Butuh Dismangati Saat Mereka Bercerita Soal Perasaan Negatifnya Atau Pengalaman Buruknya Padahal Yang Sedang Dibutuhkan Orang Tersebut Adalah Empati Kesempatan Untuk Didengar Dan Dipahami Hal Yang Lebih Utama Ketika Seorang Berhadapan Dengan Teman Yang Ditimpa Masalah Bukan Merespon Dengan Nasihat Apalagi Dorongan Positif Yang Seolah Menjadi Sebuah Formalitas Mendengarkan Orang Yang Mau Berkeluh Kesah Tanpa Sikap Menghakimi Atau Memberinya Kesempatan Untuk Mengekspresikan Setiap Emosi Sampai Merda Adalah Hal Yang Penting Dilakukan Misalnya Tanyakan Hal Apa Yang Membuatnya Ingin Menyerah Atau Apa Yang Membuatnya Begitu Sedih Atau Tertekan Saat Menghadapi Teman Yang Sangat Marah Coba Dengarkan Cerita Teman Itu Terlebih Dahulu Sebelum Menasihatinya Setelah Teman Sudah Mencurahkan Emosinya Baru Kita Memberikan Pendapat Sebab Akibat Jika Temanmu Atau Teman Kita Mau Melakukan Sesuatu Atas Luapan Emosinya Nah Sedikit Penutup Bahwasannya Saat Kita Terjebak Dalam Siklus Ini Emosi Emosi Negatif Menjadi Lebih Besar Dan Lebih Signifikan Karena Emosi Tersebut Tidak Terproses Dan Pendekatan Positivitas Ini Tidak Dapat Kelanjutan Secara Evolusi Manusia Tidak Dapat Memprogram Dirinya Untuk Hanya Merasakan Emosi Bahagia Atau Positif Nah Sama Seperti Apapun Yang Dilakukan Secara Berlebihan Semua Yang berlebihan Tidak Baik Hal ini Akan Berubah Menjadi Sebuah Racun Dengan Menolak Keberadaan Perasaan Tertentu Kita Akan Jatuh Dalam Keadaan Penolakan Dan Emosi Yang Tertekan Karena Bagaimanapun Manusia Tidaklah Sempurna Manusia Cemburu Memiliki Rasa Cemburu Marah Kesal Dan Serakah Dengan Berpura-pura Positif Manusia Menyangkal Validitas Pengalamannya Yang Sejati Begitu Yang dapat Saya Sampaikan Mbak Tiara Dan Mas Erwin Terima kasih Banyak Pak Bayu Atas Sharingnya Tentang Stop Toxic Relationship Dan Toxic Friends Mungkin Pak Erwin Ada Pandangan Baru Yang menarik Adalah Pak Bayu Tadi Sempat Mention Satu hal Yang Nempel Di kepala Saya Berlebihan Adalah Racun Yang Berpotensi Untuk Menekan Bisa Itu Menjadi Racun Buat Yang Lainnya Jadi Ketika Kita Melakukan Sesuatu Berlebihan Memaksakan Kehendak Kita Secara Berlebihan Orang Lain Akan Menganggap Itu Sebagai Racun Dan Itu Bukan Hanya Orang Lain Kita Sendiri Akan Bisa Menganggap Itu Racun Buat Diri Sendiri Oke Lanjut Mbak Tiara Oke Mungkin Lanjut Ke Pembicara Yang Keempat Yang Terakhir Yaitu Bapak Ami Saptiono Bapak Ami Saptiono Saya akan Membajakan CV Dari Bapak Ami Saptiono Banggo Silahkan Ya Bentar Jadi Bapak Ami Saptiono Ini Pernah Berkuliah Di Universitas Di Penogoro Semarang D3 Dan S1 Dan S2 Di Unip Juga Lalu Memiliki Teaching Experience Education Di Universitas Semarang Yaitu Mengajar Perkembangan Teknologi Komunikasi Psikologi Komunikasi Dan Sosiologi Komunikasi Di Sini Pak Ami Saptiono Juga Memiliki Publications And Papers Yaitu Facework Seorang Spy Dalam Game Online Super Armada Lalu Yang Kedua Ada Jogja Hip Hop Foundation Studi Negosiasi Kultural Lewat Musik Dan Yang Ketiga Representation Of Disability Achievements In Television Talk Show Program Pada Hari Ini Pak Ami Saptiono Akan Membahas Tentang Cara Dan Sikap Dalam Menghadapi Toxic Environment Gitu ya Pak Jadi Dipersilahkan Pak Ami Untuk Mempresentasikan Ilmunya Silahkan Ami Terima kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Sudah Diberikan Kepada Saya Untuk Sedikit Mungkin Sharing Dan Curhat Tadi Sudah Disampaikan Oleh Para Senior Terkait Dengan Apa Itu Toxic Person Toxic Relation Dan Lain-lain Disini Saya Akan Membawakan Materi Tentang Toxic Environment Dan Tadi Sebenarnya Sudah Disinggung Sedikit Oleh Para Pembicara Sebelumnya Tentang Toxic Environment Ya Disini Disini Saya Akan Menambahi Dan Mungkin Lebih Kearah Lebih Kearah Pengalaman Pengalaman Yang Sering Kali Saya Hadapi Di Lapangan Terkait Toxic Environment Ya Sebenarnya Saya Sendiri Adalah Seorang Toxic Person Kalau Bisa Dibilang Oke Jadi Saya Mulai Saja Yang Pertama Saya Akan Membacakan Tentang Definisi Umum Dari Toxic Environment Itu Sendiri Adalah Lingkungan Yang Berdampak Negatif Dan Membahayakan Hidup Seseorang Dengan Jiri-jirinya Lingkungan Ini Dikontrol Dikuasai Oleh Suatu Pihak Tertentu Yang Membuat Orang Lain Merasa Tertekan Kemudian Dimanfaatkan Selalu Dikritik Gak Ada Benernya Ini Secara Pandangan Umum Seperti Ini Nah Berdasarkan Tadi yang Sudah Di Ulas Lebih Banyak Membahas Mengenai Toxic Yang Berlaku Di Organisasi Kemudian Ada Juga Relationship Yang Tadi Disampaikan Oleh Mas Bayu Kemudian Ada Ada Juga Di Awal Tadi Dibahas Tentang Toxic Environment Di Media Internet Nah Dulan Saya Banyak Sekali Berkecembung Di dunia-dunia Seperti Ini Dunia Peracunan Termaksud Meracun Orang-orang Jadi Toxic Environment Sendiri Sebenarnya Selain di Dunia Maya Juga di Dunia Nyata Dan itu Ada Di Sekitar Kita Setiap Hari Setiap Saat Dari Keluarga Pertemanan Lingkungan Kerja Lingkungan Sekolah Bahkan Dari Dalam Diri Kita Sendiri Itu Merupakan Lingkungan Yang Toksik Kenapa Saya Bilang Diri Sendiri Itu Sebah Lingkungan Yang Toksik Kenapa Ketika Seseorang Sudah Berpikiran Negatif Berpandangan Negatif Terhadap Dirinya Sendiri Maka Dia Bisa Dibilang Meracuni Dirinya Sendiri Membunuh Dirinya Sendiri Secara Pelan-pelan Nah Disini Kita Sering Melihat Orang-orang Depresi Bunuh Diri Itu Sebenarnya Tidak Melulu Hanya Karena Pengaruh Dari Luar Tapi Sebenarnya Yang Paling Kuat Adalah Pengaruh Dari Diri Kita Sendiri Yang Ketika Menerima Racun Dari Luar Itu Diperberat Oleh Diri Kita Jadi Sudah Keracunan Ditambah Lagi Dosisnya Seperti Itu Jadi Toxic Environment Menurut Yang Saya Berdasarkan Yang saya Hadapi Dan Temui Selama Ini Adalah Seperti Itu Mungkin Bisa Dilanjut Untuk Slide Berikutnya Tentang Sported Ya Disini Slide Berikutnya Ini Saya Akan Membahas Mengenai Bagaimana Caranya Menghadapi Lingkungan Beracun Atau Lingkungan Toksik Seperti Ini Yang Pertama Kita Harus Introspeksi Diri Melihat Dari Diri Kita Sendiri Apa Kekurangan Apa Kelebihan Kita Sehingga Kita Bisa Memanfaatkan Semuanya Itu Untuk Menghadapi Lingkungan Toksik Yang Ada Di Sekeliling Kita Kemudian Berani Untuk Sendiri Dalam Arti Sendiri Ini Menjadi Diri Sendiri Tidak Harus Ngikut Ini Tadi Saya Ingat Tentang Bahasan Dari Pak Ardian Tentang Toksik Itu Terbentuk Dari Lingkungan Dari Budaya Kalau Tidak Salah Jadi Terkadang Ketika Kita Masuk Ke Suatu Lingkungan Baru Disitu Sudah Ada Suatu Budaya Baik Yang Positif Maupun Negatif Nah Seringkali Seseorang Itu Untuk Bisa Diterima Dia Memaksakan Dirinya Untuk Bisa Menjadi Seperti Orang-orang Yang Sudah Ada Di Sana Ya Bila Itu Budaya Kerja Atau Budaya Yang Positif Silahkan Saja Tapi Jika Itu Budaya Negatif Seperti Misalkan Gaya Hidup Yang Berlebih Misalkan Disana Hobinya Setiap Pulang Kerja Karaoke Atau Minum Mabok Kalau Tidak Mau Ikut Nanti Dikucilkan Ya Kalau Itu Negatif Dan Itu Merugikan Diri Sendiri Sebaiknya Berani Memutuskan Untuk Menjadi Diri Sendiri Bodoh Amat Orang Mau bilang Apa Yang Penting Tidak Merugikan Anda Dan Tidak Merugikan Orang Lain Selanjutnya Kita Harus Berpikir Positif Positive Thinking Jangan Mengandalkan Saran Dari Orang Lain Seperti Yang Mas Bayu Bilang Saran Itu Bisa Melemahkan Imun Melemahkan Mental Membuat Kita Depres Tapi Jika itu Muncul Dari Diri Kita Sendiri Membiasakan Berpikir Positif Menghadapi Segala Hal Dengan Cara Yang Positif Insyaallah Kita Bisa Menghadapi Lingkungan Toksik Seperti Apapun Bentuknya Kemudian Tidak 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 Melukai Perasaan Atau Hati Mereka Kemudian Kita Tetap Harus Relax Santai Santui Jadi Apapun Cibiran Apapun Sindiran Orang-orang Di sekitar kita Misalkan Toksik Yang biasanya Kayak Jomblo Seperti saya Kalau pas Lebaran Kapan Nikah Bisa Dia May Maybe Yes Maybe No Buat Santai Jadi Tidak Usah Dipikir Berat Berat Nanti Kita Sendiri Yang Stres Tuh Dibawa Santai Nikmati Saja Hidup Anda Jangan Gampang Terpengaruh Selanjutnya Ini Ini Ya Gak Bapak Bapak Gak Ibu Ibu Zaman Now Pasti Suka Bergibah Atau Bergosip Gosipin Janda Sebelah Gosipin Duda Sebelah Gosipin Anak Tetangga Apapun Digosipin Nah ketika Kita udah Mulai Nyebur Dalam Dunia Pergosipan Nah Pasti Kita akan Jadi Makhluk-makluk Beracun Dengan Mulut-mulut Yang beracun Yang bisa Membuat Orang Yang kita Gosipkan Itu Tertekan Dan Pasti Suatu Saat Kita Sendiri Akan Menjadi Korban Dari Gosip Itu Sendiri Tuh Mungkin Bisa Di Next Itu Masih ada Materi Yang lain Di sini Buktikan Anda Lebih Baik Tadi Ada Pertanyaan Ketika Kalau Ada Orang Yang Ingin Membuktikan Dirinya Ya Sudah Buktikan Saja Bahwa Anda Itu Bisa Anda Itu Mampu Itu Ada Kaitannya Dengan Sikap Bodoh Ahmad Atau Cuek Orang Tidak Suka Nyinyir Dengan Kita Kemudian Memberikan Berita-berita Yang Bisa Membuat Kita Tertekan Itu Karena Mereka Bisa Jadi Iri Balik Rileks Kalau Ada Orang Seperti Itu Bilang Aja Kalau Iri Bilang Bos Ya Jangan Dibawa Sampai Terlalu Dalam Jangan Dipikir Terlalu Dalam Buktikan Saja Anda Itu Mampu Anda Itu Lebih Baik Kemudian Cari Juga Info Lebih Banyak Nah Ini Lebih Kepada Toxic Di Media Sosial Seringkali Hoax Atau Apa Itu Kan Menjadi Toxic Bagi Kita Harus Cari Informasi Yang Lebih Banyak Yang Benar Yang Valid Supaya Kita Tidak Jadi Toxic Dengan Menyebarkan Berita Bohong Mencari Lingkaran Baru Disini Maksudnya Adalah Jangan Berkutat Di Satu Titik Di Satu Lingkaran Atau Komunitas Buka Jaringan Buka Relasi Yang Lebih Luas Karena Dengan Seperti itu Anda Pasti Suatu Ketika Akan Menemukan Orang-orang Yang Tadi Seperti Mungkin Pak Bayu Pak Adian Dan Bu Agata Bilang Ada Sefrekuensi Yang Sepemahaman Yang Bisa Berjalan Seiringan Bukan Yang Berjalan Kontra Cari Lingkaran Baru Cari Suasana Baru Cari Pengalaman Baru Disitu Akan Membuka Pemikiran Anda Sehingga Anda Bisa Mengurangi Dampak Dari Lingkungan Yang Toksik Ini Tadi Bersikap Bodo Amat Bodo Amat Dalam Arti Bukannya Tidak Perduli Sama Sekali Tapi Lebih Ke Arah Bodo Amat Dengan Kondisi Kondisi Toksik Kondisi Kondisi Yang Merugikan Anda Tapi Jangan Bodo Amat Dengan Aturan Aturan Yang Berlaku Yang Yang Positif Seperti Aturan Kerja Aturan Apa Jangan Dicuekin Jangan Dibod Disikapi Dengan Cara Bodo Amat Karena Itu Nanti Anda Yang Akan Jadi Toksik Kemudian Proaktif Bukan Reaktif Maksudnya Ya Ketika Anda Mendapatkan Berita Negatif Atau Cerita Negatif Atau Kondisi Yang Negatif Jangan 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 Kemudian Anda Baru Bereaksi Tapi Lebih Ke Proaktif Dalam Arti Aktif Untuk Mencari Tahu Aktif Untuk Mencari Apa Ya Lebih Ke Bisa Solusi Bisa Preventif Ya Mencari Lebih Ke Jaga Jaga Misalkan Kalau Nanti Menghadapi Hal Seperti Ini Saya Harus Seperti Apa Nah Yang Terakhir Jadi Diri Anda Sendiri Biasanya Orang Orang Yang Terserat Ke Dunia Toksik Itu Orang Orang Yang Kurang Pede Dengan Dirinya Sendiri Pengen Diterima Ikut Ikut Temannya Supaya Saya Bisa Diterima Iya Kalau Kuat Iya Kalau Mambu Kalau Enggak Stress Bisa Gantung Diri Ya Jadilah Diri Anda Sendiri Dengan Kelebihan Dan Kekurangan Anda Sendiri Asah Kemampuan Yang Anda Miliki Itu Jadikan Kekurangan Anda Itu Sebagai Suatu Kelebihan Untuk Menanggulangi Hal-hal Yang Negatif Boleh Dilanjut Ini Slide saya Sedikit Sekali Jadi Biar Tidak Lama-lama Nah Ini Kesimpulan Sedikit Kesimpulan Toxic Environment Akan Selalu Ada Di Dunia Nyata Di Dunia Maya Di Dunia Nyata Seperti yang Saya Tadi Sampaikan Tidak Hanya Di Dalam Organisasi Tapi Juga Hubungan Kerja Hubungan Percintaan Hubungan Keluarga Hubungan Pertemanan Bahkan Di Dalam Diri Kita Sendiri Itu Ada Yang Namanya Toxic Environment Di Dalam Pikiran Di Dalam Hati Kita Kemudian Setiap Orang Itu Pasti Akan Mengalami Dan Menemui Ini Tidak Akan Bisa Dihindari Dari Jaman Kapan Sampai Nanti Kiamat Juga Pasti Akan Tetap Ada Yang Namanya Toxic Environment Ya Cara-cara Untuk Menghadapi Toxic Environment Itu Banyak Sekali Paling Penting Jadi Diri Sendiri Selalu Berpikir Positif Dan Proaktif Untuk Slide Yang Terakhir Ini Bisa Dibuka Ini Saya Buat Tulisan Sendiri Jadi Setiap Manusia Itu Terlahir Dengan Keunikannya Masing-masing Jadilah Diri Sendiri Dan Buat Orang Lain Menerima Anda Apa Adanya Bukan Ada Apanya Karena Ketika Anda Diterima Dengan Ada Apanya Anda Berarti Anda Itu Sudah Jadi Bagian Dari Toxic Environment Ya Sekian Sedikit Sharing Dan Curhatan Saya Waktu Dan Saya Kembalikan Kepada Moderator Monggo Terima Terima Kasih Ya Terima Kasih Pak Ami Pak Bayu Ini Apa Ya Kalau Dari Saya Tadi Melihat Bahwa Untuk Toxic Environment Ini Ini Sangat Bergantung Kepada Kita Sendiri Bagaimana Kita Menyikapinya Bagaimana Kita Harus Berkumpul Dengan Dengan Lingkungan Yang Benar Kemudian Kita Juga Harus Melihat Bagaimana Mulai Menyadari Apakah Kita Sudah Berada Di Lingkungan Toxic Atau Belum Iya Dulu Oke Untuk Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Sesi Pertanyaan Tolong Buka chat Oke Oh Ini Banyak Yang Tanya Seru Sekali Akan Kita Sambung Panjang Lebar Dari Sesi Hari Ini Untuk Lebih Banyak Di Sesi Pertanyaan Silahkan Mbak Tiara Oke Pak Erwin Sebelumnya Terima kasih Pak Ami Yang sudah Memberi materi Yang sangat Baik Sekali Ini Aduh Bingung Yang mana Banyak 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 Dan Partisipan Kali ini Benar-benar Aktif Dan Sepertinya Topiknya Menarik Ya Pak Relate Sama Kehidupan Kita Apalagi Kita Yang masih Anak-anak Muda Ini Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Gatut Budi Santoso Saya Ingin Bertanya Kepada Pak Bayu Bagaimana Cara Kita Memberitahu Teman Kita Agar Tidak Menjadi Toxic People Yang Negatif Dan Membuat Mereka Lebih Bisa Bisa Berpikir Positif Tanpa Menyinggung Mereka Saya Jawab Dari Mas Gatut Budi Bagaimana Cara Memberitahu Teman Kita Agar Tidak Menjadi Toxic People Nah Misalnya Gini Adalah Jadilah Pendengar Yang Aktif Mendengarkan Adalah Keterampilan Yang Sangat Penting Dalam Bentuk Komunikasi Antara Manusia Cobalah Untuk Benar-benar Mendengarkan Dan Memahami Apa Yang Mereka Inginkan Nah Jika Mereka Atau Teman Kita Merasa Kurang Puas Atau Misalnya Dia Selalu Berpikiran Bertindak Negatif Ingatkan Mereka Dengan Cara Yang Baik Ya Kan Tadi Bercanda Oke Ingatkan Dengan Yang Baik Gitu Pak Tapi Gimana Pak Bayu Ini Karena Saya Kulturnya Dari Jawa Tengah Hampir 90% Hidup Saya Berada Di Jawa Tengah Kulturnya Jawa Yang Ewah Pake Ewah Ini Masih Nyantau Bagaimana Pak Bayu Saya Analogikan Begini Pak Misalnya Kita sedang Duduk Di Sebuah Tepi Sungai Ada Ular Atau Katakanlah Kalajeng Yang Hinggap Pada Tubuh Kita Apa Yang Kalau Kita Menepuk Punggung Teman Kita Kira-kira Dia Senang Enggak Nah Kadang Kita Itu Merasa Tidak Suka Kita Diperingatkan Kita Dihindarkan Dari Sesuatu Hal Yang Lebih Baik Kalau Nyambung Lagi Ke Bidang Misalnya Ke Organisasi Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Mbak Emy Kristiani Pak Bagaimana Kalau Seorang Pimpinan Unit Selalu Part Every Wandon Kegagalan Dirinya Selalu Mengambil Hitamkan Nah Cara Berkomunikasinya Agar Dia Mau Berubah Dan Menyadari Kekurangan Dan Untuk Kemajuan Dirinya Seperti Apa Caranya Nah Itu Kan Kembali Lagi Ewah Pekewo Orang Jawa Terutama Nah Misalnya Kita Bisa Berbicara Dengan Atasan Kita Saat Beliau Sedang Tidak Dalam Keadaan Emosi Atau Sering Juga Kita Menggunakan Kata-kata Kualifikasi Kualifikasi Misalnya Begini Menggunakan Kata Seperti Mungkin Dan Kemungkinan Dan Kita Harus Menghindari Kata-kata Yang mutlak Seperti Selalu Harus Sepanjang Waktu Dan Tidak Pernah Gunakan Juga Lebih Banyak Kata Saya Misalnya Saya Membutuhkan Bimbingan Bapak Atau Bapak Bisa Memberikan Bimbingan Kepada Saya Itu kan Lebih Sopan Kalau Orang Jawa Budaya Ketimuran Kita Kan Sang Kental Seperti Itu Ya Terima kasih Pak Bayu Jadi Tetap Harus Diomongkan Gitu Ya Cuman Bagaimana Kita Menyampaikannya Bagaimana Seberapa Keras Kita Menyampaikan Dan Pilihan Kata-kata Yang Harus Kita Sampaikan Itu Yang Harus Benar-benar Kita Pilih Supaya Yang Bersangkutan Ketika Ditegur Itu Tidak Salah Menerima Gitu Pak Bayu Oke Oke Terima Kasih Ya Ini Untuk Pertanyaan Berikutnya Kepada Pak Amini Dari Pak Firman Nur Aziz Banyak Pelaku Toxic Relationship Berlindung Dari Kata Ah Cuman Bercanda Atau Gitu Aja Baper Nah Ini Bagaimana Bagaimana Kita bisa Melepaskan Dari Dalam Kondisi Seperti Itu ya Karena Mungkin Secara Kesaharian Akan Akan Lebih Lebih Sulit Karena Ya Tiap Hari Kita Akan Ketemu Dengan Orang Orang Itu Saja Dan Bisa Jadi Mereka Itu Adalah Bahkan Orang Orang Yang Terdekat Yang Ada Di Kita Mungkin Kalau Misalkan Sekolah Itu Ya Tiap Hari Ketemunya Dia Lagi Dia Lagi Ini Gimana Pak Dia Lagi Dia Lagi Gitu Ya Lagi Dia Lagi Lagi Gimana Pak Ketika Ada Yang Toksik Terus Ah Cuma Bucanda Terus Gitu Aja Baper Yang Berlindung Di Balik Seperti Itu Kan Ketika Hal Itu Dilakukan Berulang Berulang Dan Berulang Dan Kita Sebagai Manusia Kan Pasti Belajar Mempelajari Sikap Dan Karakter Orang Lain Itu Yang Sehari Hari Kita Temui Kita Juga Harus Bisa Dibilang Menjaga Jarak Tapi Jangan Terlihat Bersikap Biasa Biasa Saja Tapi Jangan Ditanggapi Terlalu Serius Jangan Ditanggapi Ya Itu Jangan Sampai Dibikir Dalam Dalam Gitu Ya Nanti Kita Yang Akan Kena Ya Kita Berusaha Untuk Mengurangi Frekuensi Untuk Berinteraksi Dalam Artian Bukan Bertemu Yang Misalkan Ngobrolnya Kita Ngobrol Sama Dia Yang Misalkan Setiap Hari Ngobrol Berat 10 Jam Eh 5 Jam Kita Kurangi Misalkan Sedikit Sedikit Gitu Aja Jadi Purah-purah sibuk Dengan kerjaan Kita Purah-purah sibuk Dengan Pelajaran Bentar Aku kerjain Ini dulu Nanti Ngobrolnya Waktu Istirahat Ya Pergi dulu Kemana Menghindar Tapi Enggak Kelihatan Jadi Supaya Kita Agak Mengurangi Apa Ya Racun Racun Yang keluar Dari Dia Yang Nanti Ujung-ujungnya Cuma Dia akan Bercanda Atau Nanti Nyalahkan Kita Kok Gitu Aja Marah Ya Tip saya Seperti Itu Jadi Berusaha Menghindar Bukan Menghindar Untuk Apa ya Tapi Menghindar Untuk Mengurangi Racun Tapi Tapi Tidak Membuat Hubungan Dengan Dia Sebagai Teman Atau Rekan Kerja Itu Rusak Itu Pinter-pinternya Kita Itu Sebelumnya Juga ada Pertanyaan Itu Buat Saya Bagaimana Cara Kita Untuk Masuk Dalam Lingkungan Yang Baru Agar Tidak Menimbulkan Toxic Informan Dan Bisa Berbaur Ya Manusia Itu kan Selalu Beradaptasi Dalam adaptasi Itu kan Kita Pasti Akan Memilah Mana Yang Baik Mana Yang Kurang Baik Mana Yang Buruk Nah Disitu kan Kita Pasti Kita Punya Akal Budi Pikiran Yang Pasti Bisa Untuk Menilai Mana Tapi Juga Seperti Yang Jawabannya Sebelumnya Ketika Kita Ingin Menghindari Atau Ingin Menjaga Jarak Dengan Hal Hal Yang Negatif Itu Usahakan Untuk Tidak Merusak Hubungan Atau Suasana Kerja Suasana Pertemanan Suasana Yang Menjadi Agar Suasana Itu Tetap Damai Tetap Menyenangkan Tidak Seperti Apa ya Seperti Perang Dingin Diam-diaman Gak Enak Ya Seperti Itu Itu Jawaban Untuk Dua Pertanyaan Yang Untuk Saya Masih Ada Pertanyaan Lagi Terima Kasih Pak Ami Mbak Siara Kayaknya Kita Bisa Manggil Salah Seorang Peserta Ini Mbak Pertanyaannya Cukup Bagus Ada Dari Pak Fatoni Agus Setiawan Dia Mau Menanyakan Tentang Bagaimana Ketika Toxic People Ini Berada Di Usia Anak-anak Atau Remaja Mungkin Kita Sama Dulu Pak Fatoni Ya Jadi Dipersilahkan Untuk Pak Fatoni Agus Setiawan Ini Bertanya Langsung Ya Pak Ke Pembicara Pak Fatoni Sudah live Tadi Kayaknya Nih Nggak 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 Mungkin Bisa Dijawab Dulu Untuk Mungkin Bu Agata Dari Seorang Ibu Menghindarkan Putra Putrinya Ketika Dia Berada Dalam Situasi Yang Toksik Bagaimana Bu Ya Baik Sebetulnya Itu Dada Orang Psikologi Sebetulnya Terutama Topik Mengenai Parenting Gitu Ya Tapi Saya Mencoba Ya Sedauh Yang Saya Apa Ya Pendapat Saya Begitu Nanti Kalau Ada Yang Lain Bisa Menambahkan Kalau Tanggapan Saya Berkaitan Dengan Sox Children Anak-anak Yang Memang Seperti Itu Memang Ada Berilaku Berilaku Yang Mesti Harus Di Aware Atau Orang tua Harus Aware Berhadap Anak-anak Jadi Kalau Dia ada Di rumah Pengawasan Orang tua Itu Akan Sangat Mempengaruhi Bagaimana Perilaku Anak Apakah Dia Akan Mengarah Pada Perilaku Perilaku Yang Toksik Atau Enggak Kalau Dalam Keluarga Ini Tentu Saja Bukan Hanya Ibu Sebetulnya Jadi Peran Orang Tua Peran Tua Itu Kan Ada Bapak Dan Ibu Jadi Tanggung jawab Itu Saya Kira Tidak Fair Kalau Hanya Dibubankan Pada Ibu Tapi Tentu Saja Itu Menjadi Tanggung jawab Orang tua Untuk Mendidik Anak-anaknya Apalagi Kalau Anak itu Masih Sangat Kecil Atau Anak-anak Anak-anak Itu kan Usia SD Kalau Anak Kecilnya Itu Prasekolah Perlu Masa Sekolah Jadi Di bawah 5 tahun Nah Ini Sangat Sangat Kalau Orang Psikologi Bilang Itu Golden Age Artinya Masa-masa Dimana Anak-anak Itu Disitulah Penyerapan Yang Paling Maksimal Dalam Proses Pembelajarannya Maka Dalam Usia-usia Itu Orang tua Sangat Memegang Peranan Penting Sebagai Role Model Bagi Anaknya Nah Karena Di masa Itu Anak Di bawah 5 tahun Itu Daya Serap Untuk Meniru Itu Sangat Tinggi Kata Teman-teman Psikologi Maka Disitu Dikatakan Golden Age Bagi Orang tua Untuk Mendampingi Anaknya Sebaik Mungkin Karena Peningkatan Daya Serap Mereka Sangat Maksimal Disitu Nah Kalau Dalam Masa-masa Itu Orang tua Itu Agak Lost Gitu Ya Saya Katakan Agak Lost Sehingga Tidak Bisa Mendampingi Tentara Intes Khusususnya Di rumah Nah ini Memang akan Menimbul Satu perilaku Perilaku Yang nantinya Akan Mengarah pada Sifat-sifat Toksik Yang bisa dilakukan Ketika dia Berrelasi Dengan Teman-temannya Lalu Bagaimana Kalau Di sekolahan Nah ini Usia Setelah Setelah Lima Tahun Ya Karena Masa Sekolah DSD Seperti itu Nah ini Juga Memungkinkan Kalau Sudah Di Sekolah Itu Saya Kira Orang tua Juga Akan Susah Kembalikan Atau Mengawasi Perilaku Anak Di sana Karena Di sekolah Itu kan Sangat Memungkinkan Lingkungannya Sangat Banyak Teman-temannya Lalu Dimana Dia Bermain Itu kan Tidak Terkendalikan Atau Di luar Kendali Para orang tuanya Nah ini Lalu peran Dapak dan Ibu guru Yang Ada di Sekolahan Itu juga Harus Bisa Mengawasi Anak-anak Mereka Supaya Kemudian Ada Berilaku-berilaku Yang Semestinya Diingatkan Anak-anak Itu Jadi Jangan Dibiarkan Biasanya Seperti itu Ada Stimulusnya Misalnya Kalau Ada Anak-anak Itu Mengalami Suatu Perilaku Tertentu Yang Ditunjukkan Dalam Sikap Misalnya Berilasi Dengan Temannya Lalu Kemudian Yang Biasanya Ngobrol Baik Tapi Tiba-tiba Pendiem Nah Hal-hal Itu Dari Di sekolah Harus Aware Ini Pasti Anak Mengalami Sesuatu Hal Itu Yang Saya Kira Harus Ada Kepekaan Para Pendidik Kalau Di lingkungan Sekolah Lalu Kalau Di rumah Di mana Interaksi Dengan Anak-anak Itu Banyak Pada Orang Tua Ketika Mereka Belum Sekolah Itu Juga Harus Menjadi Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Aware Dan Mengingatkan Tadi Kalau Mereka Pun Melihat Suatu Perilaku-perilaku Yang Kemudian Memang Mengarah Pada Perilaku-perilaku Yang Dikatakan Sebagai Toksik Misalnya Anak-anak Itu kan Kadang-kadang Ngomong Sama Teman-temannya Eh Ada itu Ini Karena Gini-gini Gini-gini Jangan Main Dengan Anak Itu Karena Dia Begini-gini Itu kan Kemungkinan Anak-anak Akan Seperti Itu Nah Kalau Itu Didengar Dan Kemudian Orang-orang Melihat Ya Harus Diingatkan Supaya Mereka Tahu Mana Yang Harus Bisa Berperilaku Baik Mana Yang Enggak Kalau Mereka Kan Enggak Ngerti Itu Toksik Atau Enggak Anak-anak Itu Yang Mendefinisikan Toksik Itu kan Ya Mungkin Kita-kita Ini Para Remaja Yang Kemudian Bahkan Definisi Yang Sekarang Dipersepsikan Banyak Ada Yang Kemudian Mengatakan Itu Gak Toksik Itu Sesuatu Bagi Saya Itu Kecil Karena Dia Cukup Kuat Konsep Dirinya Begitu Jadi Temennya Ngapain Aja Tadi Pak Ami Mengatakan Dicuekin Karena Karena Konsep Dirinya Kuat Sehingga Dia Punya Norma-norma Punya Standar Berdiri Terhadap Suatu Perilaku Kalau Itu Yang Diwaksa Sekarang Memaknai Suatu Toksik Perilaku Toksik Itu Kemudian Menjadi Pembicaraan Kalau Anak-anak Itu Dia Tidak Bisa Menyadari Toksik Atau Enggak Yang Bisa Menyadarkan Itu Orang Tidak Anggapan Saya Begitu Mbak Tiara Mbak Erwin Terima kasih Terima kasih Mbak Tiara Ini ada Satu Peserta Yang akan Menanyakan Secara langsung Tapi kan ini Waktu kita Sudah Cukup terbatas Ini akan menjadi Pertanyaan terakhir Untuk kita Di sesi sore Hari ini Ada Ibu Emi Kristiani Selamat sore Ibu Emi Kristiani Selamat sore Ibu Emi Kristiani Bisa Mendengar Suara Kami Ibu Emi Masih Mute Kayaknya Pak Sudah Saya Unmute Ini Ya Ibu Emi Kristiani Ya Saya Ada Pak Silahkan Ibu Ibu Dari mana Ibu Dari Palu Oh dari Palu Oh jauh sekali Oh Sulawesi Tengah Ya Bu Emi Ini sebelum Masih Pertanyaan Jadi nanti Setelah Setelah Pebicara Menyampaikan Jawaban Atas pertanyaan Ibu Nanti Kami akan Kontak Ibu Lagi Untuk Menyampaikan Tanggapan Ibu Tentang acara Hari ini Ibu Oh ya Pak Ya Saya siap Oke Silahkan Bu Emi Untuk Pertanyaannya Kepada Siapa ini Ke Ibu Agata Oke Silahkan Silahkan Ya Kini Bu Ibu Tadi menyinggung Mengenai Orang yang Mempunyai Sifat Sosiopat Ya Sepengetahuan Saya Sosiopat Itu mau Benerannya Sendiri Maunya Kemauannya Sendiri Yang harus Diikuti Bagaimana Itu tidak Menjadi Toksik Bagi Lingkungannya Karena tidak Pernah Memperdulikan Kepentingan Umum Bagaimana Pendekatannya Bu Terima Kasih Baik Langsung Dijawab Ini Masa Irwin Ya Silahkan Bu Ya Baik Terima Kasih Bu Emi Atas Pertanyaannya Yang Bagus Ya Terkait Dengan Masalah Kalau Ada Orang Itu Pengalami Atau Dikatakan Sebagai Kategori Sosiopat Nah Mungkin Perlu Ini Saya Konfirmasi Lagi Bu Terkait Dengan Sosiopat Itu Lebih Pada Seseorang Yang Sering Untuk Membuat Relasi Dia Atau Relasi Orang Lain Itu Menjadi Tidak Baik Begitu Baik Itu Relasi Dia Sendiri Orang Tersebut Dengan Temannya Ataupun Bisa Juga Antar Temannya Gitu Nah Kecuali Tadi Kalau Yang Ibu Maksud Dengan Dia Mau Menang Sendiri Itu Lebih Dikategorikan Sebagai Yang Ketiga Yang Namanya Histrionik Ya Raja Atau Menjadi Ratu Drama Istilahnya Begitu Istilahnya Itu Kalau Sosial Part Itu Kan Orang Yang Sering Membuat Orang Jadi Gak Enak Begitu Relasinya Menjadi Apa Menjadi Gak Harmonis Lalu Kemudian Bisa Membuat Orang Itu Saling Saling Apa Membensi Gitu Kan Ada Orang Orang Yang Seperti Itu Dengan Melakukan Suatu Apa Pendekatan Pendekatan Tertentu Sehingga Kemudian Tadi Gosip Gosip Tadi Sudah Dimunculkan Relasi Pak Bayu Atau Pak Emi Yang Tadi Mengatakan Ada Gosip Yang Akibatnya Gosip Gosip Itu Membuat Relasi Orang Yang Digosipkan Itu Menjadi Renggang Dan Dia Sendiri Atau Orang Yang Sosiopas Sendiri Juga Bisa Membuat Relasi Dia Dengan Orang Lain Atau Dilingkungannya Juga Bisa Menjadi Renggang Nah Orang Orang Seperti Ini Bantu Saja Ya Mesti Dihadapi Kalau Dalam Konteks Organisasi Kalau Itu Sampai Kemudian Perilaku Dia Itu Mempengaruhi Rekan Kerjanya Dengan Sikap Sosiopat Maka Tentu Saja Harus Ada Campur Tangan Pihak Ketiga Artinya Orang Yang Bisa Memediasi Kalau Situasi Seperti Itu Terjadi Jadi Kerenggangan Relasi Terjadi Maka Harus Ada Suatu Pihak Ketiga Yang Bisa Menengahi Situasi Kedisi Itu Nah Lalu Bagi Orang Yang Melakukan Sosiopat Itu Saya Kira Perlu Untuk Istilahnya Bisa Diajak Bicara Jadi Pemimpin Itu Mengajak Bicara Yang Bersangkutan Apa Akibatnya Kalau Seandainya Atau Perilaku Dia Ternyata Bisa Mempengaruhi Orang Lain Menjadi Renggang Atau Membuat Relasi Menjadi Buruk Nah Saya Kira Peran Pimpinan Ini Untuk Bisa Memberikan Apa Ya Guidance Atau Tadi Counseling Begitu Ya Kalau Katakan Counseling Mereka Mereka Atau Karyawan Karyawan Yang Memiliki Sifat Sosiopat Ini Sangat Perlu Dibantu Supaya Dia Menyadari Bahwa Perilaku Itu Tidak Baik Karena Sudah Juga Mereka Tadi Ada Ketidak Sadaran Diri Seolah Dia Ngegang Ke A Pada Orang Lain Lalu Dia Menjelek-jelekkan Perilaku Si B Lalu Kalau Ketika Dia Lagi Dekat Si B Dia Menjelek-jelekkan Si A Nah Ini kan Membuat Kemudian Relasi A Dan B Jadi Terganggu Tidak Baik Nah Seperti Itu Saya Kira Ada Dua Hal Yang Mesti Harus Diberhatikan Terkait Dengan Kerenggangan Relasi Yang Terjadi Itu Juga Harus Ditengahi Atau Diselesaikan Karena Kalau Itu Didiamkan Maka Juga Akan Tidak Terselesaikan Artinya Kalau Misalnya Kita Bersit Tidak Aja Dengan Teman Kita Kalau Tidak Ada Orang Lain Yang Mencoba Untuk Memberik Relasi Itu Atau Pihak Ketiga Yang Mencoba Untuk Mengakrabkan Kembali Saya Kira Menjadi Sulit Kita Wah Saya Berhenti Tegang Dengan Dia Kan Kalau Memang Tidak Ada Kedewasaan Tinggi Kita Tidak Mau Istilahnya Ngelorohi Dulu Atau Menyapa Dulu Nah Ini Tentu Saja Harus Ada Dan Bagi Orang Yang Melakukan Kondisi Atau Yang Dikatakan Sebagai Sosiopat Itu Juga Harus Ditadarkan Dengan Memberikan Menurut Saya Conseling Jadi Di Organisasi Atau Mungkin Yang Lebih Situasi Kerja Itu Memang Sangat Dibutuhkan Suatu Desk Conseling Yang Memungkinkan Karyawan Itu Untuk Apa Ya Tadi Menyampaikan Segala Hal-hal Yang Dirasakan Yang Membuat Dirinya Itu Tidak Nyaman Atau Mungkin Ada Gangguan Gangguan Tertentu Yang Itu Perlu Untuk Disampaikan Kepada Seseorang Dan Yang Orang Yang Tepat Adalah Mereka Yang Memahami Koncept Onseling Terima 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 Masih Kesulitan Untuk Mengatasi Karena Dia Merasa Dia Juga Salah Satu Orang Terkemuka Gitu Jadi Tidak Mau Terima Pendapat Orang Terima 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 kita sudah mendekati sesi-sesi akhir ini. Sebelum kita tutup, kayaknya kita perlu dengar dari para peserta, tanggapan terkait dari ini. Tadi dari peserta yang barusan berbicara, tadi kalau dari Bu Emi, seperti apa Bu Emi dari Palu tadi? Wah, kami sangat bersyukur bisa mengikuti, karena tadi saya masih berusaha kurang setengah jam, hampir tidak bisa masuk. Tapi saya bersyukur, saya bisa mengikuti dari awal sampai akhir, karena ini yang kita hadapi tiap hari, supaya saya juga bisa memanage dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menghadapi toxic people, atau saya sendiri jadi toxic people. Jadi itu terima kasih untuk Pak Adnan, atau saya tadi menyebutnya Pak Adyatma, Ibu Agata, Ami, Pak Bayu, Maturnun sangat untuk ilmunya, untuk jemur yang juga. Terima kasih. Untuk yang berikutnya siapa nih, yang akan satu orang lagi yang akan kita panggil nih, untuk menyampaikan kesannya dari acara hari ini. Coba yang dari Bapak Firman Nur Aziz mungkin coba ya. ya, perempuan 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 laki. Firman Nur Aziz. Mungkin Pak Firman? Teman-teman minta tolong dari teman-teman panitia untuk Pak Firman-nya. Oke. Menurut saya, acara hari ini itu sudah cukup baik, sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah, yang menurut saya ada di benak saya pertanyaannya, dan sudah banyak jawaban-jawaban yang keluar dari moderatornya juga. Selanjutnya, diadakan acara yang seperti ini lagi, semoga semua pembicara dan moderatornya tidak kapok dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak seperti ini lagi. Gitu aja sih. Tapi malah semangat. Jadi acaranya tambah suruh nih Pak Firman. Iya. Terima kasih Pak Firman. Dari mana Pak Firman? Oh, sudah di... Oh, belum ini? Belum. Oke. Masuk. Ya, untuk selanjutnya. Satu lagi ya. Ini kebetulan ada Pak Barit Fajri. Silahkan dari Pak Barit. Tanggapannya terkait sesi hari ini. Bagaimana Pak Barit? Nama-nama misalnya. Lepas dulu. Keputus. Oh, kayaknya ada kendala di koleksi kayaknya ya. Pak Barit, selamat sore. Kendala. Kayaknya... Minta tanggapan pula di sini. Minta tanggapan pula. Selamat. Suaranya sudah terdengar. Pak Barit, silahkan. Pak Barit, bagaimana tanggapan Pak Barit untuk sesi hari ini, Pak Barit? Ini ya, ntar ya. Ya. Oke. Ya. Kayaknya ada kendala dari... Dari jenis-jenisnya. Oke. Mbak Tiara. Ini kayaknya sore hari ini acara harus kita tutup. Ini kita sudah hampir mendekati di sesi terakhir gitu ya. Kalau dari Mbak Tiara sendiri, pesan dan kesannya terhadap para pembicara kita yang sangat luar biasa ini bagaimana? Ya. Kalau dari saya sendiri, saya jujur aja banyak banget pengetahuan yang out of the box. Benar-benar saya sebelumnya belum kepikiran dan mungkin pesannya itu kayak... Maksudnya buat saya sendiri itu nggak melulu, kita tuh fokus ke orang-orang yang toksik. Nggak melulu, kita berusaha untuk menghindai... Eh, maksud saya tidak melulu, kita berusaha untuk mengingatkan orang yang toksik. Tapi semua itu bisa berasal atau bermula dari diri kita sendiri, kita sendiri harus lebih santai, mungkin lebih berpikir positif, dan lingkungan-lingkungan yang positif itu bisa kita pilih sebenarnya. Biar kita tuh terhindar dari toksik people gitu. Oh, dari saya sih Pak Erwin. Oke, oke. Ini kayaknya kita harus bikin sesi yang lain lagi nih, untuk berbicara dengan para pembicara yang sangat luar biasa. Iya, seru banget Pak Arvin. Harus lebih deep lagi. Dua setengah jam kurang nih kayaknya. Kurang, Pak. Nah, gimana ini Ibu Peri, Pak Ardian, Pak Ayu, Pak Ami, bersedia nggak nih kira-kira kalau kami agendakan di sesi berikutnya nih? Monggo, monggo. Kita senang-senang aja nih, saling bersihkan pikiran gitu ya. Saya senang juga bisa saling sharing, dan juga menambah, khususnya saya sendiri itu juga menambah pengetahuan, dan saya juga belajar dari teman-teman semua gitu. Sehingga saya juga bersyukur, saya bisa juga bergabung dan mendengarkan ide-ide teman-teman, dan masukan teman-teman yang luar biasa. Monggo. Pak Ardian, bagaimana Pak Ardian? Sama Mas, jadi sama seperti Ibu Peri, menarik kalau kemudian kita bisa sharing ilmu. Artinya kalau kita sharing, pasti kita akan menerima sesuatu yang lebih baik gitu ya. Intinya seperti itulah. Pak Ami? Eh? Bagaimana Pak Ami? Ya, dapat kenalan baru, dapat ilmu baru, dapat kawan baru. Semoga kedepannya bisa relasi semakin luas, pengetahuan semakin bertambah, dan bisa bermanfaat untuk semua orang gitu. Terima kasih Pak Ami. Kemudian kalau dari Pak Bayu, bagaimana Pak Bayu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebuah kolaborasi yang luar biasa. Dapat berguru pada Pak Ardian, Buat Peri, Pak Ami, dan Mas Erwin, serta Mbak Teresia, serta semua pertanyaan itu adalah sebuah ilmu baru bagi kami. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Pak Ibu. Terima kasih. Mas Erwin, mungkin topik yang mungkin juga menjadi menarik ya, sehingga kemudian kalau topik-topik itu related dengan kehidupan kita itu, dan topik-topik yang sekarang ini memang lagi in begitu, saya kira itu akan juga menambah banyak orang untuk bisa sharing gitu ya. Oke, siap. Nanti kami akan ada beberapa sesi lagi nih untuk yang berikutnya. Jadi para peserta nanti ketika masih di minggu-minggu ini kami akan ada beberapa sesi yang teman-teman di sini bisa join. Dan ini untuk yang paling dekat ini tanggal 20. Sesi kita, sesi internasional nih. Kita ada diskusi dengan beberapa rekan dari Malaysia. Kalau orang-orang seusia saya, kayaknya cukup familiar dengan nama tersebut. Beliau adalah, nah ini mungkin dari teman-teman bisa menampilkan nih posternya. Mahathir Muhammad ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Petro. Jadi kita akan ada sesi dengan Pak Mahathir Muhammad nih. Nah ini silahkan nanti bisa join. Kemudian untuk semua presentasi hari ini akan kita kirim by email ke Bapak-Ibu sekalian. Kemudian nanti akan ada, ada apa nih Mbak di akhir sesi Mbak? Yang paling menarik di sesi hari ini Mbak? Ada doorpress-nya Pak. Doorpress-nya itu dapat kesempatan untuk tes kepribadian di Resmetric. Yaitu tes yang bisa mengetahui perilaku kita lebih dalam, terus kinerja kita, atau bagaimana step-step yang lebih baik untuk karakter yang kita miliki. Ini yang dapat yang pro ya Pak? Ini yang dapat yang pro. Untuk 10 loh Mbak. Berbayar seharusnya. Iya. Pak kalau kayak gitu. Nilainnya Rp. 9.000 Mbak untuk satu itemnya. Jadi ini dengan alat-alat ukur atau psikometrik ini, kita bisa melihat potensi dominan kita sebenarnya ada di mana. Karakter dominan kita ada di mana. Ini mungkin untuk Bapak-Ibu sekalian yang punya putra-putri masih remaja, alat ini pas banget nih untuk diminta mereka untuk melakukan mengisi. karena di situ kita bisa lihat bakat dominan dari putra-putri kita akan seperti apa. Dan ini untuk rekan-rekan di sini yang masih seumur Mbak Tiara ini kayaknya juga bisa dicoba nih untuk alat ukur ini. Jadi minatnya kira-kira di mana dan kalau mau cari kerja kira-kira di area yang mana, nah ini akan cukup membantu gitu ya. Oke. Sebelum saya masuk ke sesi surprise, kayaknya kita berdua Mbak Tiara harus berterima kasih kepada para pembicara yang sangat luar biasa hari ini. Cukup insight yang mereka berikan sangat luar biasa. Dan saya sih berharap ini akan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Ami, Pak Ardian, Pak Bayu, Kuferi, ilmunya sangat berbapak. Yang tadinya mungkin kita masih belum tahu sejauh ini, kita jadi tahu gimana cara menikapinya, gimana cara menghadapi di organisasi atau di relationship atau di lingkungan-lingkungan yang sering, sehari-hari seperti itu. Semoga semakin, semoga ada lagi ya Pak. Jangan kapok ya Bapak-Ibu pembicara. Kita lagi, kita lagi. Kita lagi, tadi rasanya di tiga kali kayaknya. Kita lagi, kita lagi, dan kita lagi. Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian untuk sesinya hari ini. Oke, untuk para peserta, silakan untuk mengisi link absensi dan link evaluasi untuk mendapatkan sertifikat yang akan dikirim langsung by email. Termasuk nanti akan include juga materi yang disampaikan oleh para pembicara akan di-inclutkan di email tersebut. Oke, kita masuk ke sesi door prize. Ini akan ada 10 pemenang nih, Mbak Tiara dan rekan-rekan semua. Baik. Oke. Ya, ini adalah, kita main apa ini ya? Kayaknya. Spin, spinner. Ya, iya. Spinner gitu ya. Jadi, di sini akan kita lihat siapa nih pemenangnya. Kita ambil 10 orang, Mbak Tiara ya. Ya, kita bisa mulai. Pemenang pertama siapa nih? Mulai diputar, Pak. Ya, siapa Mbak Tiara yang pertama? Ini Bapak atau Ibu ya? Bapak ya. Pak Saadatul Abadiah. Selamat. Berkesempatan untuk tes di Rise Metric. Oke. Kemudian, yang pemenang kedua nih. Siapa ini? Siapa ini? Sampai titik-titik gitu ya, Pak? Iya, sampai titik-titik ini semua produk serta yang terdaftar di sesi hari ini. Sampai itu. Selamat pemenang kedua, Ibu Novita Aprilia. Oke, untuk pemenang ketiga. Ya, betul. Pemenang ketiga, Bapak Dian Asmaul Husna, AMD.com. Selamat ya, Pak. Oke, selamat. Oke, untuk yang berikutnya. Pemenang keempat ini ada Patricia Margaret Manopo. Oke, untuk yang kelima. Oke, untuk yang kelima. Pas nama siapa? Belum kelihatan ya. Belum kelihatan, Pak. Oke. Ibu Tia Swahyu Lestari. SPSI. Selamat. Selamat. Oke, untuk pemenang ke-6. Ke-6. Selamat untuk Ibu Fariska Syahida sebagai pemenang ke-6. Selamat Ibu Fariska. Untuk yang pemenang ke-7 ini. Siapa ini? Ketujuh ini Bapak atau Ibu ya? Ini Bapak ya. Bapak Idawayan Redia Beswara. Selamat. Selamat Pak Idawayan Redia. Untuk pemenang ke-8. Wah, ini pemenangnya cukup lumayan ini. Siapa ini, Pak? Bu Irena Adhinda Putri. Iya, ini saya kenal orangnya ini. Kenal. Selamat untuk Mbak Irena Adhinda Putri. Atau kita panggilnya sebagai Mbak Dinda ini. Kebetulan ini teman saya ini, Mbak Irena Adhinda ini. Selamat. Pemenang ke-9. Selamat untuk Ibu Rina Widayani. Selamat untuk Ibu Rina. Nah, terakhir, the last but not least, siapakah pemenangnya yang peserta yang beruntung di sesi hari ini? Pemenang ke-10, Mbak Vera. Pemenang ke-10 hari ini adalah Bapak Muhammad Thohir Amrullah. Selamat Pak Muhammad Thohir. Oke. Nanti semua pemenang ini dikabarin gimana nih, Pak? Halo, Pak Erwin. Mungkin ada beberapa yang sudah live. Untuk pemenang akan dihubungin sama tim kita. Dan beliau-beliau ini yang akan langsung nanti dikirimin untuk link-nya untuk bisa join. Alat tes yang kita punya, gitu ya. Dari Life Matters. Ya, mantap. Oke. Kita tiba di penghujung acara. Mbak Tiara, acara hari ini didukung oleh banyak-banyak universitas, banyak organisasi yang berperan di hari ini. Di antaranya ada dari Unika, Semarang, Unisula, Pak Ardian. Kemudian ada dari Mudi Waloyo, Pak Bayu. Sama dari USM. Itu ada Pak Amit. Kami terima kasih banyak hari ini. Ini juga acara hari ini didukung dari Sekolah Paskasarjana Universitas Air Langga. Dan kita ada platform ini dibantu dari rekan-rekan HR 24-7 dan Rice Metric sebagai partner kita juga untuk psikometrik. Gitu, Mbak Tiara. Oke, terima kasih buat semua partisipan yang sudah hadir dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Sudah aktif dan tertarik juga sama topik hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mungkin kami segenap tim dan pembicara juga undur diri. Semoga sehat selalu, keep safe, keep healthy, makan dan minum yang bergizi, dan banyak istirahat. Dan tak lupa kita juga mengucapkan mohon maaf gitu ya, Mbak Tiara ya. Oh iya, Mbak Tiara. Jika ada teman-teman kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf untuk segala-teman yang kurang berkenan gitu ya. Oke. Sama-sama saya pribadi juga mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian atau mungkin dalam penjelasan kurang baik gitu. Dan juga minta maaf juga kepada semuanya, terutama penjelenggara kalau mungkin ada hal-hal akan merepotkan. Ya. Terima kasih, Bu Feri. Sama-sama. Terima kasih, Bu Feri. Terima kasih, Bu Feri. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Semoga yang supportnya hari ini ya. Mantap. Kita bisa alif ya, Mas FD. Oke, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Selamat sore dan ketemu lagi. Selamat sore dan ketemu lagi. Ya. Ya, mantap, Mbak Tiara, untuk hari ini sesinya. Terima kasih banyak supportnya. Kita masih akan ketemu lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Gimana? Waduh, saya masih, maaf ya Pak, kalau misalkan banyak ini, banyak salah. Masih kaku. Terus lagi ada gangguan internet. Ya, karena memang kalau sesi-sesi seperti ini, jaringan ini yang akan menjadi kritikal sih, dan kendala-kendala teknis gitu ya. Oke, untuk Bapak, Ibu, sekalian juga terima kasih banyak nih untuk waktunya. Nah, gitu. Ini kita berikutnya kapan lagi nih, Mbak Tiara, untuk bisa kolaborasi lagi nih? Boleh kapan aja sih, Pak. 24 per 7 ya katanya. 24 per 7 ya. Jadi, kami siap 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu ya, Mbak Tiara ya. Asal dimorbinasikan, kita bisa ngobrol-ngobrol untuk kedepannya. Mantap. Oke. Ini, kita harus akhiri Mbak Tiara. Terima kasih banyak, saya harus undur diri juga ini hari ini, masih ada kegiatan yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Erwin, saya juga izin live ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat malam. Terima kasih.